Di luar lembah naga, semua kepemimpinan Istana Naga Phoenix telah berkumpul dan menatap penuh semangat ke arah kedalaman lembah. Master Istana Chen Zhou terlihat sangat ceria dari mereka semua, dengan senyum raksasa terpampang di wajahnya. Istana Naga Phoenix sedikit berbeda dari pasukan lain karena mempraktikkan teknik kultifasi ganda. Akibatnya, pada dasarnya setiap guru di sini memiliki pasangan hidupnya sendiri. Pada saat ini, Yu Ting Yi, teman Istana Chen Chen, juga bersama-sama dengannya, memegang tangannya dengan lembut tetapi sebenarnya tidak dapat menghentikan tubuh pendukungnya dari gemetar dengan ringan. Yu Ting Yi tampak seperti wanita parubaya yang cantik dengan sosok luar biasa, tetapi karena bakatnya sedikit lebih buruk, dia sedikit tertinggal di belakang kultifasi Chen Zhou dan sekarang hanya Transcendent Orde Ketiga. Melihat suaminya begitu tidak mampu mengendalikan dirinya, dia tidak bisa menahan tawa, bagus, bagus, hanya karena warisan itu telah muncul kembali, apakah itu alasan untuk menjadi begitu bersemangat? Chen Zhou menarik napas dalam-dalam, kamu tidak mengerti. Semua Palace Master sebelumnya telah mengambil pemulihan warisan ini sebagai tanggung jawab tertinggi mereka, tetapi sekarang, setelah bertahun-tahun, akhirnya muncul di bawah arloji saya, bagaimana saya bisa tidak bersemangat. Kemunculan kembali warisan ini berarti Istana Naga Phoenix kita akan sekali lagi memiliki Kaisar Naga dan Ratu Phoenix. Selama kita memiliki dua tuan ini, kita akan dapat mengembalikan kemakmuran masa lalu kita. Mengatakan demikian, dia tiba-tiba berteriak, apakah Xiao Ling masih belum kembali? Tepat ketika Chen Zhou berteriak, sesosok terbang dari kejauhan, berseru bahkan sebelum dia tiba, Tuhan Istana, bawahan kembali. Petik 2, itu Transcendent yang sebelumnya dengan Chen Zhou. Chen Zhou bergegas maju dengan cemas dan bertanya, apakah Anda bertanya dari mana murid itu berasal? Apakah dia murid Istana Naga Phoenixku atau salah satu dari pasukan bawahan kita? Petik 2, melaporkan kepada Master Palace, bocah itu bernama Sun Yu dan dia adalah murid. Istana Naga Phoenix, dia dilahirkan dan dibesarkan di sekte, jawab Xiao Ling dengan cepat. Mendengar ini, Chen Zhou tidak bisa menahan senyum dan mengangguk. Bagus, bagus, bagus. Baik sekali. Meskipun itu tidak akan menjadi masalah jika Sun Yu ini datang dari salah satu pasukan terafiliasi, karena ia dibesarkan di Istana Naga Phoenix, perasaannya terhadap sekte pasti akan lebih dalam, menghilangkan salah satu kekhawatiran Chen Zhou. Siapa gurunya? Penatua Ling Jian. Jawab Xiao Ling sebelum menyerah, Penatua Ling, silakan datang. Chen Zhou mendonga dan melihat Ling Jian terbang, tertawa lebar. Ketika kedua belah pihak bertemu, Chen Zhou dengan sungguh-sungguh berkata, Penatua Ling telah bekerja keras, Anda telah mengembangkan seorang murid yang baik. Petik 2, wajah Ling Jian dipenuhi dengan senyum saat dia tanpa malu-malu menerima pujian ini. Meskipun Ling Jian memang seorang Penatua, dia masih hanya Transcendent Orde pertama. Dia pada dasarnya peringkat terakhir di antara semua tetua dan tidak dianggap serius oleh siapapun di sekte. Selain itu, dia sudah cukup tua sehingga tahun-tahun ini dia pada dasarnya hanya menggantungkan gelar Penatua sambil membuang sisa hidupnya. Tidak pernah dia bayangkan dia akan menghadapi keajaiban seperti itu hari ini. Murid yang dia ajar sebenarnya membuka formasi inti paling inti dari Istana Phoenix Naga yang telah tertidur selama ribuan tahun, dan jika semuanya berjalan dengan baik, murid itu akan mendapatkan warisan Kaisar Naga. Muridnya yang mendapatkan warisan ini berarti nilainya karena tuannya juga akan melambung hingga ketinggian yang tak terhitung. Kemungkinan besar, ketika Kaisar Naga dewasa, status Ling Jian mungkin akan. Sama dengan Palace Master saat ini. Biasanya, Chen Zhou bahkan tidak akan repot-repot bertemu dengan Penatua-tua ini, tapi hari ini dia tidak berani bertindak tidak sopan, menunjukkan pada Ling Jian kesopanan dan kesopanan yang terbaik. Ling Jian tidak bisa beradaptasi dengan kenyataan baru ini begitu cepat, tapi itu tidak menghentikannya untuk menikmatinya. Semua petinggi Istana Naga Phoenix menatapnya dengan iri, bertanya-tanya mengapa mereka bukan orang yang menanam murid yang mendapatkan warisan Kaisar Naga. Jika mereka adalah orang-orang yang melatih murid seperti itu, itu akan menjadi mereka berbicara dan tertawa riang dengan ketua istana sekarang. Adegan itu cukup ramai ketika Chen Zhou terus-menerus bertanya tentang situasi dan informasi Sun Yu. Sebagai tanggapan, Ling Jian dengan bebas menceritakan semua yang dia tahu tentang Sun Yu, sampai ke anekdot sepele yang terjadi ketika dia masih bayi. Chen Zhou mendengarkan semua ini dengan penuh perhatian dan tidak pernah bosan, alih-alih hanya menjadi lebih antusias ketika ia memuji pria tua itu, mengatakan bahwa Sun Yu adalah benih yang baik dan bahwa, di masa depan, Istana Naga Phoenix akan mengandalkan dia dan Ling Jian. Ling Jian sangat senang bahwa dia berpikir bahwa bahkan jika dia mati sekarang, dia tidak akan menyesal. Adegan yang meriah berlanjut selama beberapa hari tanpa surut. Setiap hari, orang-orang berkumpul di luar Lembah Naga dan menatap dengan kuat ke arah kedalaman Lembah. Tentu saja, tidak ada dari mereka yang bisa melihat apapun, tetapi itu tidak mengurangi antusiasme mereka. Lembah Naga biasanya dipenuhi kabut yang menghalangi semua sinar matahari, tapi sekarang itu benar-benar diselimuti cahaya kemasan dan berdenyut dengan energi yang luar biasa, menyebabkan semua orang tidak berani mendekat. Master Istana Chen Zhou juga mengambil beberapa tindakan perlindungan, mengerahkan semua elit Istana Naga Phoenix di sekitar Lembah Naga untuk menjaga agar Sun Yu tidak diganggu saat menerima warisan ini. Waktu berlalu, tetapi tidak peduli berapa lama mereka semua menunggu, Sun Yu tidak muncul dari Dragon Valley, pasti menyebabkan mereka merasa cemas. Titik-titik, di dalam dunia yang diselimuti oleh energi emas, Yang Kai sibuk memanipulasi tungku pilnya, menambahkan bumbu ke dalamnya sembari memurnikan pil dengan laut pengetahuannya yang mengembang, memoles keterampilan dan pengetahuannya tentang alkimia. Dia saat ini hanya satu langkah lagi dari mengembangkan alkimianya, dan karena dia terjebak di tempat ini tanpa melakukan apa-apa, Yang Kai memutuskan untuk berlatih keterampilan alkimianya. Sun Yu, yang terjebak dalam situasi ini, juga tampak seperti pemuda yang rajin. Setelah menghabiskan dua atau tiga hari bersama dengan Yang Kai dan mengetahui bahwa ia sementara tidak dapat pergi, ia segera mulai berkultivasi. Energi emas di tempat ini dengan sangat kaya dan kuat, tetapi sebenarnya bukan dari atribut yang dan sebaliknya memiliki kualitas suci untuk itu. Yang Kai tidak tahu apa sebenarnya energi ini, tetapi menggunakannya untuk kultivasi tidak akan menjadi masalah. Selain itu, kekuatan yang terkandung dalam energi emas ini sangat mencengangkan. Bahkan jika Sun Yu hanya bisa menyerap sebagian kecil darinya, itu akan cukup untuk menguntungkannya selama sisa hidupnya. Satu berkultivasi, satu mempraktikkan alkimia, dan keduanya pada dasarnya menjaga diri mereka seperti ini ketika hari-hari berlalu. Yang Kai tidak perlu khawatir kehabisan bahan alkimia karena sebelum dia meninggalkan Nine Heavens Holy Land, dia telah mengosongkan triseri tanah suci ke dalam ruang buku hitamnya. Dia saat ini memiliki cukup ramuan dan obat-obatan roh untuk bertahan cukup lama. Suatu hari, setelah Yang Kai baru saja selesai memurnikan pil St. Great, ia memperhatikan bahwa Sun Yu telah berhenti berkultivasi dan saat ini duduk di dekatnya dan mengamati gerakannya dengan rasa ingin tahu. Memahami sesuatu, Yang Kai tersenyum. Sun Yu menggelengkan kepalanya dengan jujur dan menjawab, Senior, caramu melakukan alkimia cukup aneh, setidaknya, ini sangat berbeda dari cara saya melihat orang lain melakukan alkimia. Petik 2 Oh, bagaimana bisa begitu? Yang Kai bertanya, Anda tidak menggunakan truki? Semua alkemis yang saya lihat memurnikan pil terus-menerus mendorongki sejati mereka dan tingkat konsumsinya cukup cepat, tetapi ketika senior melakukan alkimia, Anda tampaknya tidak menggunakan truki sama sekali. Juga, kecepatan pil senior yang memurnikan jauh lebih cepat daripada orang-orang itu, pil berapakah yang Anda sempurnakan? Tingkat misterius Petik 2 Mendengar ini, wajah Yang Kai menjadi hitam, berpikir bocah cilik ini benar-benar tidak memiliki penglihatan, benar-benar percaya pil St. Great yang baru saja disempurnakan adalah pil kelas misterius yang tidak berharga. Melihat ekspresinya, Sun Yu mengenakan ekspresi terkejut dan tersentak, itu bukan pil Spirit Great, kan? N, itu benar, Yang Kai tidak ingin menjelaskan terlalu banyak padanya. Senior benar-benar sengit, berhasil memperbaiki pil Spirit Great hanya dalam satu atau dua jam, jika alkemis dari sekte kita mengetahui hal ini. Aku takut mereka akan mati karena malu. Petik 2 Sebagai seorang pria yang telah mengalami banyak badai hebat dan menerima sedikit sanjungan dalam hidupnya, Yang Kai masih agak senang ketika mendengar Sun Yu mengatakan ini. Padahal, itu mungkin karena tampilan murni kekaguman di mata pemuda ini. Kenapa kamu tidak terus berkultivasi? Yang Kai menyimpan pil St. Great dan bertanya. Sun Yu tersenyum getir dan menjawab, Aku tidak tahu kenapa tapi aku tidak bisa menyerap energi di sini, dan dua batu kristal yang aku bawa juga sudah habis. Petik 2 Yang Kai sedikit mengangguk, tahu apa yang dikatakan Sun Yu adalah kebenaran. Meskipun energi di sini bisa digunakan, kekuatan Sun Yu masih terlalu rendah. Mengerutkan alisnya saat menatap pemuda ini, Yang Kai tiba-tiba bertanya, Apakah kamu merindukan kekuatan? Sun Yu melongo sejenak sebelum mengangguk dengan tegas. Mengapa? Karena aku laki-laki. Sun Yu berbicara seolah-olah itu hanya jelas. Tentu saja aku merindukan kekuatan. Terlebih lagi, ketika suatu hari saya bertemu dengan seorang wanita yang saya sukai, jika saya tidak memiliki kekuatan yang cukup, bagaimana saya akan membuatnya tetap aman. Petik 2 Yang Kai tertawa mendengar jawaban ini, Bagus sekali. Pria merindukan kekuatan, tidak perlu untuk alasan yang rumit. Sun Yu menggaruk kepalanya saat dia mengamati reaksi, Yang Kai dengan rasa ingin tahu. Yang Kai tiba-tiba mengenakan tatapan yang tulus dan serius dan berkata, Nak, bagaimana kalau membuat kesepakatan dengan saya? Senior tidak perlu bertindak sopan, jika Anda memiliki instruksi, tolong katakan padaku, Sun Yu ini akan melakukan apapun yang dia bisa untuk membantu, Sun Yu menjawab dengan sungguh-sungguh. Namun, Yang Kai menggelengkan kepalanya dan menekankan sekali lagi, saya hanya tertarik untuk membuat kesepakatan dengan Anda. Petik 2 Wajah Sun Yu juga menjadi serius, menyadari bahwa Yang Kai akan memintanya adalah sesuatu yang penting dan tidak mudah ditangani. Merenung sejenak, dia masih mengangguk akhirnya, Terima kasih banyak atas pertimbangan senior, tanyakan. Karena kamu ingin kekuatan, aku bisa memberikannya kepadamu. Yang Kai nyengir, tapi kamu harus menyetujui permintaanku, N, ketika kita pergi dari sini, dan kamu kembali ke Istana Naga Phoenix, jangan membocorkan apapun tentang aku. Petik 2 Sun Yu tertegun dan bertanya, Mengapa? Aku punya alasan, Yang Kai menggelengkan kepalanya, apakah kamu setuju? Tapi senior, karena kamu dapat membuka penghalang di sini, kamu harus memiliki hubungan yang mendalam dengan sekteku, dan Istana Guru dan Tetua Sekte pasti menantikan. Untuk saat ini, saya tidak ingin mereka tahu tentang saya. Ketika saya punya waktu, saya akan bertemu dengan Ketua Istana Anda untuk menjelaskan, Yang Kai menjawab dengan santai. Yang Kai masih belum selesai berurusan dengan kekacauan Nine Heavens Holy Land, jadi jika dia sekarang terlibat dalam urusan Istana Naga Phoenix, dia kemungkinan tidak akan bisa lagi beristirahat karena terlalu banyak pekerjaan. Namun, karena sarang Phoenix memegang warisan Ratu Phoenix, ia pasti harus kembali ke sini suatu hari dengan Su Yan. Orang-orang dari Istana Naga Phoenix saat ini pasti berpikir bahwa Sun Yu adalah orang yang membuka formasi ini dan meningkatkan kekuatan pemuda ini akan membantu Yang Kai menyembunyikan kebenaran, asalkan Sun Yu tidak mengatakan apa-apa. Yang Kai menghargai bocah ini jadi dia tidak mau membunuhnya untuk menjaga rahasianya. Dengan sumber daya Yang Kai miliki, akan mudah untuk menumbuhkan satu pemuda. Bahkan jika bakat Sun Yu biasa-biasa saja, Yang Kai memiliki metode untuk memperbaikinya. Terlebih lagi, bocah ini mengembangkan seni rahasia atribut yang mirip dengan Yang Kai sehingga bisa dikatakan mereka berbagi sumber yang sama. Selama Sun Yu menganggup, dia bisa mendapatkan kesempatan luar biasa yang tidak terbayangkan oleh orang lain. Setelah berpikir beberapa lama, Sun Yu berkata, meskipun saya tidak tahu mengapa senior harus melakukan ini, pasti ada alasan penting, saya hanya harus bertanya, apakah senior memiliki niat bermusuhan terhadap istana naga Phoenix saya? Tentu saja tidak. Yang Kai tertawa. Bagus, kalau begitu aku berjanji untuk tidak mengungkapkan keberadaanmu. Sangat bagus. Yang Kai menganggup puas. Dua bulan berlalu, Sun Yu yang tinggal bersama Yang Kai dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Hanya dalam dua bulan, dia telah mencapai batas elemen inti puncak dari tahap elemen batas ketujuh elemen sejati. Sun Yu sangat gembira. Dia baru berusia 15 tahun dan bakatnya hanya sedikit di atas rata-rata. Jika dia berkultivasi pada tingkat sebelumnya, mencapai batas elemen batas sejati akan membawanya setidaknya selama satu tahun atau lebih. Tapi sekarang, dia benar-benar mencapai prestasi ini hanya dalam dua bulan. Dia tahu bahwa semua kredit untuk ini adalah milik senior yang bermargayang, menyebabkan Sun Yu menjadi lebih hormat terhadap Yang Kai. Selama dua bulan terakhir, semua yang senior ini lakukan adalah memberi Sun Yu beberapa batu kristal untuk penanaman dan membuatnya meminum setetes cairan obat yang tidak diketahui setiap hari. Sun Yu tidak tahu misteri apa yang disembunyikan cairan obat ini, tetapi setelah meminumnya selama dua bulan, dia benar-benar merasa seperti dilahirkan kembali. Fisiknya telah menjadi lebih kuat dan fleksibel daripada sebelumnya dan dia bisa tahu bahwa meridiannya telah diperkuat dan diperluas. Namun, perubahan terbesar dan paling penting adalah bahwa kemurnian dan kekayaan trukinya sekarang berlipat dua dari sebelumnya. Ketika trukinya mengalir melalui meridiannya, Sun Yu bahkan bisa mendengar beberapa suara deras yang halus. Ini semua adalah pertanda dia tumbuh lebih kuat. Manifestasi paling intuitif dari semua ini adalah konsumsi batu kristal oleh Sun Yu ketika ia berkultivasi. Di masa lalu, dibutuhkan Sun Yu lima atau enam hari untuk menyerap semua energi dalam satu keping kristal stone. Tapi sekarang, dia bahkan tidak perlu sehari penuh untuk menyerap sepotong batu kristal, dan tingkat konsumsi ini masih secara bertahap semakin cepat. Untungnya, yang senior ini tampaknya sangat kaya, jadi Sun Yu tidak perlu khawatir tentang konsumsi kristal stone. Setiap kali, senior yang akan memberinya setumpuk batu kristal, dan begitu Sun Yu berlari keluar, senior yang hanya akan memberinya lebih banyak. Di atas semua ini, senior yang menyediakan banyak pil berbeda untuk membantu Sun Yu dalam kultifasinya. Apakah itu pil kelas misterius atau bahkan pil spirit grade, sepertinya yang senior ini memiliki persediaan yang tak ada habisnya. Sun Yu bahkan tidak bisa menggambarkan rasa terima kasih yang dia rasakan. Sun Yu mengerti bahwa meskipun senior ini tidak mengajarinya seni rahasia atau keterampilan bela diri yang kuat atau mendalam, dia sebenarnya secara fundamental meningkatkan tubuhnya sambil meningkatkan fisik dan bakatnya. Kesempatan semacam ini akan menguntungkan Sun Yu selama sisa hidupnya. Apakah ini salah satu dari pertemuan kebetulan yang legendaris itu? Sun Yu berpikir dalam hati dengan penuh semangat. Ketika dia kembali ke Istana Naga Phoenix, Sun Yu sudah sering mendengar dari para master di sekitarnya berbicara tentang pertemuan kebetulan semacam ini. Mereka mengatakan bahwa hal-hal seperti itu tidak dapat dicari dan pada dasarnya adalah kejadian kebetulan, tetapi mereka yang cukup beruntung mendapatkannya dapat melompati gerbang naga dan melayang ke langit. Tentu saja, Sun Yu hanya berpikir bahwa hal-hal seperti itu adalah rumor dan legenda dan tidak pernah menganggap ocehan para seniornya serius. Lagi pula, bagaimana orang bisa menemukan hal yang begitu santai? Tapi sekarang, bagaimana lagi Sun Yu bisa menggambarkan semua yang terjadi padanya, selain sebagai pertemuan yang kebetulan? Dalam hati Sun Yu ia diam-diam bersuka cita bahwa ia cukup beruntung untuk menjadi murid terakhir yang memasuki lembah naga dan kemudian diseret ke dunia emas ini oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan itu. Dia sangat senang dia bertemu orang yang baik seperti yang senior. Sun Yu sepertinya bisa melihat masa depannya yang cerah memberi isyarat pada dirinya sendiri. Karena itu, Sun Yu berusaha lebih keras dalam kultifasinya, tidak berani mengendur sejenak. Kesempatan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditemui semua orang, dan Sun Yu takut dia akan gagal memenuhi standar perawatan yang ditunjukkan yang senior. Sun Yu berharap tidak lebih dari dapat mengkloning dirinya sendiri sehingga ia bisa berkultifasi dua kali lebih cepat tanpa tidur atau makan. Yangkei tidak ketinggalan upaya Sun Yu dan sangat puas dengan apa yang dilihatnya. Bocah ini memiliki ketekunan, keteguhan hati, dan yang paling penting kepatuhan dan daya tahan. Yangkei semakin akrab dengannya seiring berjalannya waktu. Awalnya, Yangkei hanya ingin memberi Sun Yu beberapa manfaat kecil sebagai pembayaran untuk menyegel bibirnya, tetapi menyaksikan bocah ini melakukan begitu banyak upaya untuk kultifasinya, Yangkei segera mulai menghemat upaya untuk melatihnya. Setiap hari, Yangkei akan memberi Sun Yu setetes Myriad Drug Liquid serta Crystal Seton dan Mysterious Great dan Pil Spirit Great yang telah dia suling sendiri tanpa reservasi. Setiap orang yang bekerja keras harus memiliki kesempatan seperti itu. Yangkei sering berpikir tentang semua kesulitan yang harus dia tanggung di jalannya untuk mendapatkan kekuatannya saat ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mau membantu anak ini. Apa yang langka adalah bahwa, meskipun hanya anak nakal, Sun Yu benar-benar mengerti bahwa istirahat dan relaksasi adalah bagian penting dari kultifasi. Setelah dia bergegas ke pick through elemen bone dari dan berkultifasi untuk sementara waktu, Sun Yu menemui semacam hambatan dan segera mengambil langkah mundur bukannya dengan sembarangan menyerbu ke depan. Dia menghabiskan waktu mengamati Yangkei melakukan alkimia serta mengambil inisiatif untuk mengajukan beberapa pertanyaan tentang Marsial Dao. Seorang kultifator batas, elemen sejati yang menerobos ke imortal Ascension Bone dari memang merupakan rintangan besar. Yangkei sendiri telah terjebak pada titik ini dalam kultifasinya selama beberapa waktu dan secara alami sangat berpengalaman dalam cara menanganinya. Melewati beberapa wawasan kecil ke Sun Yu segera membiarkan mata yang terakhir menyala, sering membuat pemuda duduk dalam perenungan untuk waktu yang lama sebelum sekali lagi mulai berkultifasi. Waktu terus berlalu, suatu hari, ketika Yangkei terbenam dalam alkimia, dia tiba-tiba menyadari bahwa Sun Yu, di sebelahnya, mengeluarkan denyut samar energi spiritual dan tidak bisa menunjukkan senyum tipis, menghentikan gerakan tangannya dan mengamati pemuda itu dengan penuh perhatian. Sekarang adalah saat paling kritis bagi Sun Yu untuk membuka laut pengetahuannya. Tidak ada yang bisa membantunya. Semuanya tergantung pada usahanya sendiri. Proses membuka knowledge-nya berlangsung selama beberapa hari, memungkinkan Yangkei untuk sepenuhnya memahami tekad dan ketekunan Sun Yu. Setiap kali dia hampir gagal, Sun Yu akan menerobos dengan kekuatan keinginan semata. Tiba-tiba, di dalam dunia batin Sun Yu, kekosongan yang tak terbatas terkoyak dan ruang tak terlihat muncul ketika auranya mengalami beberapa perubahan halus. Batas Ascension abadi, dia akhirnya berhasil menembus. Yangkei menghela nafas lega. Dia telah bersama bocah ini selama berhari-hari, mengamati upaya yang telah dia lakukan. Secara alami, Yangkei berharap Sun Yu akan berhasil. Untungnya, bocah itu berhasil. Laut pengetahuan Sun Yu kosong, sama sekali tidak seperti milik Yangkei ketika ia pertama kali menembus batas immortal Ascension. Yangkei telah berhasil menumbuhkan Divine Sense-nya saat masih di batas elemen benar, jadi begitu dia membuka laut pengetahuannya, dia sudah berlimpah dengan energi spiritual, cukup untuk membentuk laut yang luas. Sun Yu, di sisi lain, harus mulai mengumpulkan energi spiritual dan membentuk laut pengetahuannya dari awal. Senior, wajah Sun Yu dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berseru kegirangan, berbicara agak tidak acu saat dia bersuka cita, Aku, aku menerobos, immortal Ascension Boundary. Yangkei tersenyum dan mengangguk, apakah Anda menyadari perbedaan dari bagaimana Anda dulu? N, bahkan ketika aku menutup mataku, aku masih bisa merasakan segala sesuatu di sekitarku. Petik 2, bagus, saat jiwamu menjadi lebih kuat, jarak yang bisa kamu rasakan, dan seberapa banyak detail yang bisa kamu amati juga akan meningkat. Jiwa Anda saat ini seperti lilin di angin, bekerja keras untuk mengolahnya. Petik 2, ya, Sun Yu menjawab dengan nada positif dan hormat, dengan cepat menutup matanya dan mulai bermeditasi. Namun, segera setelah itu, dia dengan canggung membuka matanya dan tergagap, tapi senior, saya tidak tahu bagaimana mengolah energi spiritual, guru tidak pernah mengajari saya ini. Petik 2, ketika Sun Yu memasuki lembah naga, dia hanya seorang kultifator tahap elemen batas ketujuh. Menurut perkiraan Lingjian, Sun Yu akan membutuhkan setidaknya dua tahun lagi sebelum tiba di Immortal Ascension Boundary. Karena itu, dia belum mengajarkan apapun kepada pemuda tentang mengolah jiwa. Mendengar ini, Yang Kai tertawa meskipun berusaha untuk tidak melakukannya. Setelah mengatur pikirannya sejenak, ia kemudian mulai memberikan pencapaian dan pengalamannya sendiri di bidang ini kepada bocah itu. Sun Yu mendengarkan dengan penuh perhatian untuk mengangguk berulang kali. Bagus! Yang terbaik adalah menumbuhkan energi spiritual seseorang untuk memperbaiki artefak tipe jiwa. Ini tidak hanya meningkatkan kekuatan tempur Anda, tetapi juga memperkuat jiwa Anda. Yang Kai kemudian tersenyum dan berkata, Saya kebetulan memiliki artefak tipe jiwa cukup cocok untuk Anda gunakan. Petik 2, saat dia berbicara, Yang Kai membuka telapak tangannya dan mengeluarkan pedang kecil yang halus. Pedang kecil ini adalah artefak yang diperoleh Kai ketika ia berpartisipasi dalam perang warisan dan pedang itu telah menemaninya selama bertahun-tahun sekarang. Namun, itu hanya artefak kelas tinggi surga dan seiring dengan peningkatan kekuatan Yang Kai, semakin sedikit peluang yang muncul untuk digunakan. Sun Yu dengan cepat melambaikan tangannya, Senior, kamu telah memberi saya begitu banyak artefak ini. Tidak ada gunanya bagiku, itu hanya peringkat tertinggi surga, menjaganya hanya akan sia-sia, tetapi bagimu, itu tepat. Petik 2, mendengar Yang Kai mengatakan ini, Sun Yu ragu-ragu sejenak sebelum menenangkan diri, mengulurkan tangan, dan dengan hormat mengulurkan tangannya, terima kasih banyak atas hadiah senior, Sun Yu akan bekerja keras untuk tidak mempermalukan nama senior. Yang Kai terkeke, menghapus tanda jiwa dari pedang, dan berkata, perbaiki dengan hati-hati. Ketika Anda dapat membawa artefak ini ke laut pengetahuan Anda, pada dasarnya Anda akan selesai. Petik 2, N, Sun Yu mengangguk lalu dengan cepat mulai memperbaiki pedang kecil itu. Yang Kai tidak lagi memperhatikannya dan kembali minum pil penyulingan. Setelah upaya yang panjang dan melelahkan, kecakapan alcemi Yang Kai akhirnya maju sekali lagi dan dia sekarang dapat secara konsisten memperbaiki pil Seingret. Dia telah menjadi alkemis kelas rendah Seingret. Silavin, meskipun dia bisa membuat pil Seingret di masa lalu, itu bukan dengan kekuatannya sendiri. Sebagian besar orang akan menganggap bahwa sudah mencapai Seingret tetapi bukan Yang Kai lol. Dia perlu melakukannya tanpa plot amor lainnya. Dia hanya satu peringkat kecil dari memenuhi persyaratan untuk membebaskan klan iblis kuno. Bahkan di seluruh dunia, tidak ada banyak alkemis Seingret. Duwan dari Grand Boulder City juga telah mencapai tingkat seperti itu di Alkimia. Dia diterima dengan sopan kemanapun dia pergi dan saat ini melayani sebagai manajer terhormat dari cabang kota Grand Boulder Kota Alchemist Guild. Dengan keterampilan dan kemampuan Yang Kai saat ini, selama dia mau, dia juga akan dapat menerima perlakuan serupa. Namun, Alkimia selalu menjadi upaya tambahan untuk Yang Kai, cara untuk memperluas pemahamannya tentang Marsial Dao. Harapan Yang Kai hanyalah mengejar puncak Marsial Dao. Melalui mempelajari Alkimia, Yang Kai telah menemukan banyak wawasan tentang laut pengetahuannya yang konflagrasi serta banyak pertanyaan yang perlu dia renungkan, yang memungkinkannya untuk semakin terampil dalam memanipulasinya. Meskipun dia sekarang hanya seorang alkemis kelas rendah Seingret, Yang Kai memperkirakan bahwa jika dia menggunakan miriat drug liquid dan spirit aray tambahan, ada kemungkinan dia bisa memperbaiki pil Seingret mid-rank. Dunia yang dibentuk oleh lautan energi emas masih membalut Yang Kai dan Sun Yu, dan naga emas kecil yang memanifestasikan dirinya dari tato di punggung Yang Kai masih menelan energi ini, tubuhnya semakin besar dari hari ke hari. Saat naga emas ini mengkonsumsi energi emas ini, ia juga mulai mengeluarkan aura yang agung dan menakjubkan. Yang Kai tidak terburu-buru dan terus melanjutkan bisnisnya sendiri. Baru-baru ini, Yang Kai tidak punya waktu untuk mengejar kultivasinya sendiri, jadi ini sebenarnya adalah kesempatan yang disambut baik. Sama seperti naga emas, Sun Yu juga menunjukkan pertumbuhan yang cepat. Setelah fisiknya ditingkatkan oleh miriat drug liquid, kultivasi menjadi lebih halus dan lebih mudah baginya. Pedang kecil Yang Kai sampaikan kepada Sun Yu membutuhkan sekitar satu bulan kemudian untuk disempurnakan dan setelah bereksperimen dengan kekuatannya, ia segera jatuh cinta padanya. Laut pengetahuan Sun Yu saat ini memiliki akumulasi energi spiritual yang baik sekarang juga. Setiap hari, dia mengkonsumsi banyak batu kristal dan pil berharga, dan setiap kali dia menemui masalah dalam kultivasinya yang tidak dapat dia pecahkan, yang harus dia lakukan adalah berkonsultasi dengan Yang Senior untuk mendapatkan panduan yang tepat. Sun Yu merasa dia adalah orang paling beruntung yang masih hidup dan dia sekarang menganggap yang kaituannya yang terhormat dan menghormatinya seperti itu. Suatu hari, ketika dia sedang menyempurnakan St. Peel, Yang Kai tiba-tiba mengerutkan kening. Dia secara tidak sengaja memperhatikan bahwa cairan yang dia simpan di dantiannya sendiri hampir habis. Terakhir kali ia memasok kembali dirinya dengan yang likuit, Yang Kai berpikir itu akan cukup untuk bertahan selama setidaknya satu dekade atau lebih, tetapi sekarang ia menemukan bahwa perkiraannya salah. Setiap kali ia merobek ruang, Yang Kai tampaknya telah menggunakan terlalu banyak untuk menjadi terbiasa dengan metode ini. Sudah waktunya untuk menambahnya. Untungnya, Yang Kai memiliki sekitar 6 atau 70 buah pohon surgawi di ruang buku hitamnya, yang masing-masing berisi sejumlah besar energi atribut Yang. Jika dia mengkonsumsi semuanya, dia bisa mengisi dantiannya lagi. Pohon surgawi sekarang berada di ruang buku hitamnya juga, dan meskipun menanam buah-buahan ini adalah proses yang panjang dan sulit, hanya menyimpannya dan tidak memakannya akan sia-sia, sehingga Yang Kai tidak ragu-ragu. Mengambil buah, Yang Kai mulai mengambil gigitan besar itu. Suara ngemil Yang Kai membangunkan Sun Yu dari meditasinya, membuatnya melirik, matanya bersinar pada detik berikutnya. Sun Yu sekarang adalah seorang cultifator imortal ascension sehingga ia secara alami bisa melihat betapa luar biasanya buah pohon surgawi, energi atribut Yang yang tampaknya meluap-luap di dalamnya sangat menarik baginya. Namun, Sun Yu juga tidak berani mengungkapkan sikap tamak apapun di depan Yang Kai. Sambil bersiap untuk menutup matanya dan melanjutkan meditasinya, Yang Kai tiba-tiba tersenyum ke arahnya dan melemparkannya sepotong kecil buah. Bukannya aku berusaha pelit, tapi kamu tidak bisa makan terlalu banyak dari hal ini. Petik 2 Wajah Sun Yu memerah saat dia dengan malu-malu menerima sepotong kecil buah sebelum memasukkannya ke mulutnya. Namun sesaat kemudian, truki milik Sun Yu dengan keras mengamuk dan kulitnya menjadi merah cerah, semua pori-porinya terbuka lebar saat mereka menyemprotkan panas dan energi berlebih, membuatnya tampak seperti berada di ambang ledakan. Yang Kai tidak memedulikan bocah itu dan membiarkannya menangani krisis ini sendirian. Sun Yu tidak berani mengabaikannya dan segera mulai menyebarkan secret artnya secepat mungkin untuk menyerap sejumlah besar energi yang sekarang mengamuk di sekujur tubuhnya. Hanya setelah beberapa lama aura kekerasan itu perlahan-lahan menjadi tenang. Pada saat ini, Sun Yu penuh dengan kehidupan dan auranya juga terasa lebih kuat, bahkan kulitnya tampak lebih bersinar. Ingin lagi? Yang Kai bertanya. Sun Yu dengan cepat menggelengkan kepalanya. Sepotong kecil bubur yang baru saja dimakannya hampir menyebabkan dantian dan meridiannya pecah. Melihat Yang Kai memakannya satu persatu seperti makanan ringan biasa tanpa banyak berkedip membuatnya menyadari betapa besar jarak di antara mereka sekali lagi. Meskipun buah ini jelas merupakan hal yang baik, Sun Yu memiliki cukup pengetahuan diri dan secara alami tidak berani meminta lebih banyak. Yang Kai menelan semua enam atau tujuh puluh buah dalam waktu singkat, menyebabkan jumlah tetes yang likuit dalam dantiannya meningkat beberapa ratus. Sama seperti dia tersenyum puas, alis Yang Kai tiba-tiba berkerut dan dia dengan cepat mengirim kesadarannya ke ruang buku hitam. Apa yang terjadi? Mewujudkan avatar jiwa di depan pohon surgawi yang besar, Yang Kai bertanya. Ada beberapa perubahan aneh yang terjadi di sana, pohon surgawi mengiriminya pesan. Sudah lama sejak Yang Kai memperoleh pohon surgawi dan kesadarannya telah sangat matang sejak saat itu. Sekarang, tidak ada kesulitan berkomunikasi dengan Yang Kai dan dapat dengan jelas mengekspresikan pikiran dan maknanya. Di mana, Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu. Ikuti aku, gumpalan cahaya kemasan tiba-tiba muncul dari pohon surgawi dan terbang ke arah tertentu, memimpin Yang Kai. Mengikuti setelah itu, Yang Kai segera datang ke tempat tertentu di ruang buku hitam dan melihat sekeliling, alisnya berkerut dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Di sini, pohon surgawi mengiriminya pesan lain saat gumpalan emas mengelilingi daerah itu. Bahkan tanpa itu memberitahunya, Yang Kai melihat ada sesuatu yang salah. Ada banyak potongan kerikil yang tersebar di sini dan beberapa biji berharga yang telah dipeliharannya kini telah pergi. Secara khusus, jumlah mineral langka yang dia bawa kembali dari Steri Sky telah berkurang secara nyata. Yang Kai ingat bahwa setelah badai langit berbintang, dia telah mengumpulkan sejumlah besar biji berharga dan menyimpannya di sini. Kemudian, dia juga menumpuk biji yang diambil dari Triseri Tanah Suci Sembilan Surga di sini. Namun, sekarang tampaknya ada sesuatu yang menyerap esensi dari biji-biji ini dan hanya meninggalkan beberapa kotoran yang tidak berguna. Yang Kai tidak bisa menahan untuk melirik pohon surgawi dengan rasa ingin tahu. Beberapa waktu lalu, Yang Kai secara tidak sengaja menemukan kejadian serupa. Pada saat itu, dia mengira itu adalah perbuatan pohon surgawi, jadi dia tidak terlalu memedulikannya. Tapi sekarang sudah cukup jelas ini bukan perbuatan pohon surgawi karena sepertinya itu bukan dusta baginya. Kamu telah tinggal di sini sepanjang waktu, apakah kamu melihat sesuatu? Yang Kai bertanya setelah tidak dapat memperoleh petunjuk dari tumpukan biji di depannya. Tidak ada? Jawab pohon surgawi dengan ragu-ragu. Saya hanya merasakan sesuatu yang aneh terjadi di sini. Petik 2. Bantu aku mengawasi ini, jika kamu menemukan sesuatu, katakan padaku segera, kata Yang Kai. Sesuatu yang sangat aneh terjadi di dalam ruang buku hitamnya telah sangat membingungkan Yang Kai. Esensi yang terkandung dalam biji ini tidak akan hilang begitu saja tanpa alasan, pasti ada sesuatu yang memakannya. Tetapi karena pohon surgawi tidak melakukannya, pertanyaannya adalah siapa, atau apa. Yang Kai akan merasa seperti memiliki tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya selama dia tidak bisa memecahkan misteri ini. Menerima anggukan dari pohon surgawi, Yang Kai meninggalkan ruang buku hitam dan terus berlatih alkimianya. Beberapa hari yang damai berlalu sebelum Yang Kai sekali lagi merasakan panggilan pohon surgawi. Tanpa ragu-ragu, dia mengirim jiwa avatar ke ruang buku hitam dan bertanya, apakah Anda menemukan sesuatu? N. Pohon surgawi sekali lagi mengirimkan gumpalan emas dan mereka berdua terbang ke tempat tumpukan biji sebelum menunjuk, itu mereka, aku merasa mereka perlahan menyerap esensi dari batu-batu itu, aku pasti itu. Petik 2. Mengikuti arah yang ditunjukkannya, Yang Kai melongo sejenak pada apa yang dilihatnya. Meskipun Yang Kai baru saja menumpuk biji yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun di sini, dia masih mengenali dua batu di ujung pandangannya dan bahkan ingat dengan jelas kapan dan di mana dia mendapatkannya. Karena kedua batu ini cukup istimewa dibandingkan dengan yang lain yang tersebar di sekitarnya. Itu adalah dua batu bulat hitam pekat. Yang pertama dari dua batu ini telah ditemukan di dalam gua kuno. Terpencil yang merupakan rumah bagi serangga pemakan jiwa. Pada saat itu, Yang Kai sedang dalam perjalanan ke Soaring Heavensack untuk pertama kalinya dan mengambil jalan memutar untuk menjelajahi rumah gua kuno ini bersama Chang Yan dan Fei Yu. Paman Beladiri dan Bibi Beladiri telah membawa kembali beberapa harta karun dari dasar gua. Salah satunya adalah batu bundar hitam pekat yang akhirnya dikumpulkan oleh Yang Kai. Yang Kai mendapatkan batu bulat hitam pekat kedua kembali di kota terapung awan. Sambil menunggu bunga iblis seribu tahun mekar, dia telah dipaksa untuk berpartisipasi dalam kontes alkimia oleh Duwan dan Mina, akhirnya memenangkan hadiah pertama serta hak untuk mengambil dua harta karun dari universe rekan kerja Saint Great Alchemist Saint Great Alchemist du Universitas. Karena dua batu bulat hitam pekat itu sangat mirip, hampir identik, mereka telah menarik perhatian Yang Kai dan dia telah menghabiskan waktu dengan hati-hati memeriksa mereka. Sayangnya dia tidak pernah belajar sesuatu yang berguna tentang mereka walaupun dia sudah berusaha keras. Yang Kai tidak pernah membayangkan bahwa pelakunya untuk kejadian aneh di ruang buku hitam ini sebenarnya adalah mereka. Apa jenis batu aneh yang menyerap esensi dari biji langka lainnya? Yang Kai memikirkannya untuk waktu yang lama tetapi akhirnya berakhir dengan kekosongan. Setelah dengan hati-hati memeriksa kedua batu itu dengan divine sensenya lagi untuk sementara waktu, alis Yang Kai berkerut sedikit. Dia menemukan bahwa beberapa pola yang indah, seperti meridian tubuh manusia, telah muncul di permukaan dua batu bundar hitam pekat. Sayangnya, pola-pola ini hanya muncul sebentar-sebentar, seolah-olah mereka telah rusak atau aus. Penemuan ini sangat mengejutkan Yang Kai. Ketika ia pertama kali mendapatkan dua batu bundar hitam pekat ini, ia telah melakukan pemeriksaan terperinci terhadap keduanya, tetapi pada saat itu, tidak ada pola seperti itu yang muncul sama sekali. Pola halus dan agak tidak jelas yang sekarang muncul jelas terkait dengan dua batu bundar hitam pekat yang menyerap esensi biji di sekitar mereka. Selain itu, baru sekarang Yang Kai dapat mendeteksi bahwa ada beberapa energi yang tidak biasa mengalir melalui pola ini, mirip dengan kis sejati dalam meridian kultifator. Dua batu ini benar-benar menyembunyikan semacam misteri. Setelah memikirkannya sebentar, Yang Kai memutuskan untuk mengesampingkan masalah ini untuk saat ini. Setelah mengetahui apa yang terjadi di dalam ruang buku hitam, dia tidak lagi terlalu khawatir dan hanya meminta pohon surgawi untuk terus memantau dua batu sebelum dia mengambil kembali kesadarannya. Yang Kai samar-samar merasa bahwa dua batu aneh itu tidak sederhana, dan jika dia terus membiarkan mereka menyerap esensi mineral beberapa perubahan tak terduga akhirnya akan terjadi. Dua batu yang menyerap esensi mineral lain tidak diragukan lagi akan membuat mereka lebih kuat, yang berarti Yang Kai akan dapat menggunakannya untuk memperbaiki artefak yang bahkan lebih kuat di masa depan. Membuka matanya, Yang Kai melihat sekeliling dan melihat naga emas masih mengkonsumsi energi emas di sekitarnya dan itu belum akan dilakukan untuk sementara waktu. Dia juga memperhatikan Sun Yu masih bekerja keras mengkultifasikan di dekatnya. Jadi, Yang Kai kembali berlatih alkimia. Di dalam makam suci, Yang Kai telah menyempurnakan setetes darah iblis dewa emas dan memperoleh jiwa kemampuan visi surgawi jiwa yang pernah menjadi milik Great Demon God. Sejak itu, Yang Kai telah mengolah kemampuan surgawi ini dan telah membuat kemajuan yang baik berkat enam pemanasan jiwa-pemanasan teratainya yang senantiasa memelihara jiwa dan klon jiwanya. Pada saat ini, Yang Kai juga jelas menyadari manfaat dari menumbuhkan Sol. Vision, ketika seseorang mengembangkan kemampuan surgawi ini ke tahap pencapaian besar, itu akan seolah-olah mereka memiliki dua jiwa dan dengan demikian dapat menumbuhkan energi spiritual dua kali lebih cepat dari yang lain. Yang Kai belum pernah mendengar tentang seni rahasia yang bahkan jauh dibandingkan dengan peningkatan kecepatan kultifasi energi spiritual. Meskipun Yang Kai belum mencapai ketinggian seperti itu, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa berkat keberadaan klon jiwa, energi spiritualnya tumbuh secara signifikan lebih cepat dari sebelumnya. Karena itu, ia tidak berusaha untuk mengembangkan jiwa klonnya dengan harapan bahwa suatu hari ia akan dapat memainkan perannya yang lengkap. Setelah ia mengembangkan visi jiwa ke ekstremnya, selama ia bisa menemukan tubuh yang tepat untuk itu, ia dapat memisahkan klon jiwa dari laut pengetahuannya dan menanamkannya ke dalam bentuk kedua ini, yang memungkinkannya pada dasarnya berada di dua tempat sekaligus atau menjelajahi beberapa wilayah berbahaya tanpa mempertaruhkan nyawanya. Yang Kai juga mulai menyempurnakan artefak kelas atas perak daun sein yang telah diperolehnya dari guru suci sebelumnya di dalam makam suci. Daun perak ini dipenuhi dengan kekuatan misterius dan sangat sulit untuk disempurnakan. Untungnya, Yang Kai punya banyak waktu dan tidak terburu-buru. Setelah mengkonfirmasi sumber gangguan di ruang buku hitam, Yang Kai akan memeriksa dua batu bundar hitam pekat itu setiap beberapa hari untuk melihat perubahan apa yang sedang mereka alami. Seiring berlalunya waktu, pola-pola halus di permukaan mereka menjadi lebih jelas dan lebih koheren. Harga yang harus dibayar adalah bahwa sebagian besar mineral Yang Kai telah kumpulkan telah berkurang menjadi ampas. Dari tumpukan biji yang dipanennya dari langit berbintang dan tanah suci sembilan surga, hanya sekitar setengahnya yang tersisa. Jika ini terus berlanjut, dalam satu tahun atau lebih, kedua batu akan mengkonsumsi setiap biji terakhir di ruang buku hitam. Di dalam lautan energi emas, apakah itu Yang Kai atau Sun Yu, keduanya telah kehilangan jejak waktu ketika mereka menyebukkan diri dengan urusan mereka sendiri. Kadang-kadang, keduanya akan menghentikan apa yang mereka lakukan, bersantai, dan mengobrol, tetapi setelah beristirahat sejenak, mereka akan melanjutkan pekerjaan mereka, tidak ada yang mengganggu yang lain. Hari-hari yang berlalu sama sekali tidak sia-sia, tetapi mereka cukup produktif dan bermakna. Baik Yang Kai dan Sun Yu memperoleh pertumbuhan besar dan manfaat dari kecelakaan yang tak terduga ini. Lembah naga membentang dan meliuk-liuk seperti naga sungguhan yang tergeletak di tanah. Itu tertutup kabut sepanjang tahun dan bahkan Tuan Terkuat tidak bisa melihat ke kedalamannya. Awalnya, di sekitar lembah naga, banyak penguasa istana naga Phoenix telah menyembunyikan diri mereka dan terus-menerus berjaga-jaga, tetapi seiring berjalannya waktu, para Tuan ini telah pergi satu per satu. Sekarang, hanya Master Istana Chen Zhou yang tetap di mulut lembah. Pada saat ini, Chen Zhou menatap ke arah lembah gunung yang berkabut dengan tatapan khawatir dan menghela nafas. Dua tahun yang lalu, ketika murid bernama Sun Yu berhasil memicu penghalang lembah naga yang lama tidak aktif dan dipanggil untuk visi kepala naga emas, semua istana naga Phoenix merayakan. Perhatian dari semua pemimpin puncak istana naga Phoenix terus-menerus terfokus di sini, berpikir bahwa sekte akan segera memasuki era kemakmuran baru dan suatu hari akan berdiri di puncak Tong Suan Realem bersama kekuatannya yang paling kuat. Namun setelah dua tahun berlalu, masih belum ada pergerakan dari dalam lembah. Meskipun semua orang bisa mendeteksi fluktuasi energi yang kuat datang dari dalam, nama murid Sun Yu tidak pernah kembali. Perlahan-lahan, orang menjadi berkecil hati, meskipun tidak ada yang berani mengatakan demikian di depan Istana Master Chen. Tapi secara pribadi, semua orang sampai pada kesimpulan bahwa nama murid Sun Yu kemungkinan bertemu dengan bencana. Dia hanya anak laki-laki di tahap elemen batas ketujuh elemen sejati. Setelah tidak muncul begitu lama, hampir bisa dipastikan dia kelaparan sampai mati di lembah naga. Menatap lautan cahaya kemasan, Chen Zhou menghela nafas sekali lagi. Tuan Istana, teman Chen Zhou, Yu Ting Yi, yang merupakan salah satu dari sedikit yang masih tetap di sini, tidak bisa menahan nafas dan menawarkan kata-kata penghiburan, murid yang membuka penghalang telah memperoleh kekayaan besar, dia pasti baik. Petik 2, Chen Zhou tidak menanggapi, ekspresinya hanya menjadi suram. Yu Ting Yi dengan enggan menghela nafas lagi sebelum berbalik untuk melihat pria tua di dekatnya. Selain Chen Zhou, satu-satunya yang bersikeras menunggu di sini selama dua tahun penuh adalah orang tua ini. Itu adalah penatua Ling Jian, Tuan Sun Yu. Penatua Ling tidak memiliki kekuatan atau bakat yang besar, gelarnya sebagai penatua lebih merupakan formalitas karena usianya daripada indikasi statusnya di Istana Naga Phoenix. Sebelumnya, dia tidak memiliki kekuatan nyata dan diabaikan oleh kebanyakan orang. Dua tahun yang lalu, ketika Sun Yu tiba-tiba membuka formasi, status Ling Jian tiba-tiba melonjak dan hampir setiap penatua yang melihatnya akan dengan sopan menyambutnya, memungkinkannya untuk menikmati kebebasan yang hampir tak tertandingi dan rasa hormat di dalam Istana Naga Phoenix. Tapi sekarang, tidak ada yang memperlakukannya seperti itu lagi. Chen Zhou dan Ling Jian berdiri berdampingan satu sama lain ketika mereka menatap ke kedalaman lembah gunung, menghela nafas terus-menerus saat wajah kesedihan memenuhi wajah mereka. Seorang tokoh dengan cepat mendekati, dan penatua Xiao Ling dari Dragon Phoenix Palace segera muncul dan dengan cepat mengamati ekspresi Chen Zhou sebelum melirik Yu Ting Yi. Yang terakhir perlahan menggelengkan kepalanya, matanya yang indah dipenuhi dengan kesuraman yang tak berdaya. Xiao Ling segera mengerti, sejak terakhir kali dia datang, tidak ada perubahan nyata yang muncul di Dragon Valley. Sambil mengesampingkan pikiran-pikiran yang mengganggu ini, dia dengan hormat menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan Istana, para tetua meminta kehadiran Anda untuk membahas beberapa hal penting. Petik 2, Biarkan mereka mengadakan diskusi, beritahu saya tentang hasilnya, Chen Zhou Yi Xing melambaikan tangannya. Maafkan aku, Master Istana, tetapi masalah ini harus diputuskan olehmu secara pribadi, kalau tidak aku tidak akan berani mengganggumu, jawab Xiao Ling canggung. Chen Zhou sedikit mengernyit, ekspresi kesal muncul di wajahnya. Yu Ting Yi dengan cepat berkata, Kamu harus pergi, kamu belum bertanya tentang urusan sekte selama dua tahun terakhir. Saya harus menunggu di sini untuk kaisar naga kembali. Chen Zhou dengan tegas menyatakan, menyelai Yu Ting Yi sebelum dia bisa selesai berbicara. Yu Ting Yi tersenyum paksa sebagai tanggapan. Apakah kamu pikir tidak ada harapan yang tersisa? Ketidakpedulian, kaisar naga akan kembali, kita tidak tahu kapan. Chen Zhou dengan dingin mendengus, wajahnya menunjukkan ekspresi penuh percaya diri. Yu Ting Yi tersenyum dan berbicara, jika Anda mengatakan itu akan terjadi, itu akan terjadi, tetapi itu juga berarti Anda tidak perlu cemas. Para tetua sedang menunggu Anda, semakin cepat Anda mengurus hal-hal, semakin cepat Anda dapat kembali. Serahkan tempat ini kepada Penatua Ling dan saya, kami akan segera memberi tahu Anda jika terjadi sesuatu. Petik 2 Chen Zhou melirik ke arah istrinya sejenak sebelum mengangguk ringan, kalau begitu aku akan menanyakan ini. Padamu, pastikan kau mengawasi dengan cermat tempat ini. Petik 2 Yu Ting Yi mengangguk dengan lembut, merasa agak tidak berdaya di hatinya. Chen Zhou memandang panjang ke dalam lembah sebelum berbalik dan bersiap untuk pergi bersama Xiao Ling. Namun pada saat itu, lembah naga, yang tetap diam selama dua tahun penuh, tiba-tiba berdenyut, mengirimkan fluktuasi energi yang kuat yang menghanyutkan semua kabut yang tersisa, menampakkan dirinya dalam semua kemegahannya. Sekarang, siapapun yang berdiri di mulutnya bisa melihat langsung ke kedalamannya. Langkah Chen Zhou segera berhenti dan dia mulai gemetar karena kegembiraan, bahkan tidak berani bernapas saat dia menatap ke arah lembah. Ling Jian yang bersemangat rendah juga tiba-tiba menjadi bersemangat saat sepasang mata tuanya menyala dengan harapan, tangannya yang keriput mengepal rat. Ada gerakan, Chen Zhou tidak bisa menahan berteriak. Xiao Ling, yang datang untuk memanggil Chen Zhou, juga tidak bisa berhenti di tempat saat dia menatap curiga ke kedalaman lembah. Suasana hatinya juga menjadi agak gembira. Meskipun dia dan tetua lainnya agak tidak puas dengan fakta bahwa istana Master Zhou telah menyingkirkan semua urusan sekte dan dengan keras kepala tetap berada di mulut lembah naga selama dua tahun terakhir, banyak dari mereka bahkan merasa bahwa nama murid Sun Yu memiliki dahulu kala lenyap, melihat fenomena ini masih tidak bisa membantu membangkitkan harapan Xiao Ling. Setelah semua, dia juga adalah anggota istana naga Phoenix. Di dalam lautan emas di ujung lembah naga, naga emas akhirnya selesai menelan semua energi ambien dan seluruh tubuhnya sekarang memancarkan cahaya yang menyilaukan. Seolah-olah itu telah menjadi naga sejati dan membawa aura keagungan yang tak ada habisnya. Sun Yu, yang telah bermeditasi, terkejut dan terbangun, langsung bertemu dengan mata naga emas. Saat itu, Sun Yu merasakan sakit yang tajam di kepalanya dan jatuh ke tanah. Saat dia bertemu mata dengan naga emas, Sun Yu merasa seolah-olah jiwanya ditarik keluar dari laut pengetahuannya dan dihancurkan. Yang kai tiba-tiba muncul di depannya dan melindunginya dari pandangan naga emas, memungkinkan Sun Yu dengan cepat menutup matanya dan menenangkan pikirannya. Raungan naga yang bergema terdengar saat naga emas melonjak ke langit. Langit tampaknya meledak ketika semburan cahaya yang sangat terang meletus sehingga setiap orang dalam 100 km buta. Seolah-olah naga emas telah terperangkap selama ribuan tahun dan baru saja dibebaskan, bersuka cita saat melonjak menembus langit. Setelah beberapa saat, naga emas tiba-tiba menukik dan menabrak yang kai, membawa kekuatan yang menghancurkan. Yang kai berteriak ketika naga emas tenggelam ke dalam tubuhnya, segera merasa seperti sesuatu yang hilang telah kembali. Bersamaan dengan perasaan reuni ini, naga emas juga membawa sejumlah energi murni yang fenomenal. Semua pakaian yang kai meledak menjadi debu saat energi ini meledak. Yang kai dengan cepat mengondensasi beberapa Grand Heavenly Silt di sekitar Sun Yu sambil memanggil artefak top-grade Silver Leaf Seinnya. Silver Leaf berdenyut dengan jelas sebelum dengan cepat mengembang dan membungkus Sun Yu di lapisan kedua perlindungan. Jika yang kai tidak melakukan ini, Sun Yu tidak akan bisa menahan dampak dari ledakan energi dan akan langsung menguap. Setelah menghabiskan banyak waktu, yang kai akhirnya selesai memperbaiki artefak ini yang sebelumnya milik Master Suci dari Sembilan Surga Tanah Suci. Silver Leaf ini memiliki kemampuan untuk berubah menjadi banyak bentuk dan ukuran, memberikan fleksibilitas yang besar apakah itu digunakan untuk menyerang atau mempertahankan, layak untuk artefak Sein Great Top Rank. Asteris kaca, asteris, suara tulangnya terkilir berderak ketika daging yang kai berdesir, ki sejati dalam meridiannya beredar sebagai kecepatan yang tak terbayangkan, mengerahkan tekanan besar pada mereka. Beberapa saat kemudian, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada kulit yang kai dan darah mulai mengalir keluar, membuat kilau emas sekarat di sekelilingnya. Untungnya, di bawah kekuatan restoratif yang kuat dari darah emas Dewa Iblis, area yang rusak dengan cepat diperbaiki. Namun, ini tidak berarti bahwa energi yang mengamuk di tubuh yang kai telah berhenti. Siklus kerusakan dan perbaikan cepat terbentuk. Selama proses ini, yang kai tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda kesusahan tetapi juga mengenakan ekspresi bersemangat di wajahnya. Ketika naga emas kembali ke tubuhnya dan berubah menjadi tato naga emas, yang kai tiba-tiba merasa bahwa dunia di sekitarnya telah mengalami beberapa perubahan halus. Aliran energi antara surga dan bumi telah menjadi jelas dan lebih berbeda dibandingkan sebelumnya. Di tengah-tengah semua ini, yang kai merasa seolah-olah dia telah melihat sekilas jalan surgawi dan marsial dao. Wawasan dan misteri yang sebelumnya gagal dia pahami sekarang tampaknya berada dalam jangkauan ujung jarinya. Berdiri di tempat, yang kai menenangkan dirinya sendiri, menutup matanya, dan membenamkan dirinya dalam perasaan yang luar biasa ini. Di atas kepala, angin, dan awan yang kai berputar ketika world energy dalam radius 100 km mulai berkumpul, seolah-olah ada kekuatan besar yang menariknya. Manifestasi surgawi raksasa ini secara alami menarik perhatian semua kepemimpinan istana naga Phoenix, menyebabkan semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan dan bergegas menuju lembah naga, masing-masing dari mereka mengenakan ekspresi kegembiraan. Chen Zhou dan Ling Jian, yang telah berdiri berjaga-jaga di sini sepanjang waktu, menatap dengan mata cerah ke kedalaman lembah naga, yang terakhir bahkan meledak menangis kegirangan. Meskipun tidak ada dari mereka yang bisa mendeteksi aura Sun Yu, mereka semua tahu bahwa adegan ini pasti berhubungan dengan anak muda itu. Mungkin dia telah berhasil mendapatkan warisan kaisar naga dan sekarang menghadapi semacam ujian akhir. Fluktuasi energi kejam ini adalah tanda-tanda terobosan. Xiao Ling bergumam pada dirinya sendiri. Yu Ting Yi juga mengangguk ringan, momentumnya tidak kalah dengan seseorang yang menerobos Saint Reallem. Ketika Chen Zhou telah menerobos ke Saint Reallem, ada juga manifestasi surgawi yang agung, tetapi dibandingkan dengan adegan yang bermain di depan mata mereka, itu masih agak kerdil. Apakah warisan kaisar naga benar-benar menakjubkan? Ketika Sun Yu memasuki lembah naga dua tahun lalu, kultivasinya baru mencapai tahap elemen ketujuh yang benar. Standar apa yang telah dia capai sekarang? Tidak peduli apa? Itu tidak mungkin baginya untuk mencapai Saint Reallem. Jadi bagaimana dia bisa menahan badai energi yang begitu keras? Semua orang tiba-tiba merasa khawatir. Chen Zhou tiba-tiba berteriak dengan keras, Nyalakan perintah saya. Buat blokade 20 km di luar sekte. Tidak ada orang luar yang boleh masuk. Jika ada yang berani mencoba mengganggu, tidak peduli siapa itu, bunuh mereka tanpa ampun. Petik 2. Dengan gerakan masif yang terjadi di sini, ia pasti akan menarik perhatian tuan-tuan di dekatnya. Jika ada orang yang menyembunyikan niat jahat dan tamak terhadap kaisar naga baru, ini akan menjadi waktu yang ideal bagi mereka untuk ikut campur. Terutama di surga Gua Bekun Eter di dekatnya. Dua tahun yang lalu, setelah mendapatkan berita tentang kejadian di Dragon Valley melalui berbagai cara, mereka telah menunjukkan tanda-tanda ingin membuat masalah. Tetapi setelah dua tahun diam dan tidak tahu apakah Sun Yu mati atau hidup, mereka belum membuat setiap ruam bergerak. Tetapi hari ini, dengan manifestasi surgawi ini muncul, mereka pasti akan bertindak. Merasakan niat pembunuhan yang tebal berdenyut dari tubuh Chen Zhou, Xiao Ling juga menyadari keseriusan situasi dan dengan cepat mulai membuat pengaturan. Warisan kaisar naga akhirnya muncul kembali, dua tahun ini, aku belum menunggu dengan sia-sia. Mata Chen Zhou mulai berair ketika dia merasa bahwa beban besar telah diangkat dari pundaknya. Di kedalaman lembah naga, Yang Kai berdiri diam-diam di tengah lautan World Energy, seolah-olah keduanya entah bagaimana menjadi satu pengalaman yang belum pernah dimiliki Yang Kai sebelumnya. kekuatan di dalam tubuhnya meningkat dengan cepat dan segera mencapai tingkat puncaknya, tetapi tidak ada tanda-tanda itu berhenti dan terus melambung, menembus semua batas dan batas. Yang Kai jelas tahu bahwa dia berada di ambang terobosan. Sudah beberapa tahun sejak terobosan terakhirnya, dan sambil menunggu naga emas selesai menelan lautan energi emas, Yang Kai tidak mengendur pada kultivasinya sendiri dan juga mendapatkan banyak wawasan saat mempelajari alkimia. Dapat dikatakan bahwa menembus sekarang adalah benar-benar alami dan bahwa dia tidak akan menemui hambatan. Badai world energy di sekitar Yang Kai membuat fisiknya yang sudah solid dan truki. Daging dan darahnya berdenyut dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Yang Kai sangat gembira, menurunkan pengawalnya dan membuka pendiriannya, Yang Kai benar-benar membenamkan dirinya dalam baptisan world energy yang intens ini. Sebagian besar cultifator akan menggunakan kisejati atau artefak mereka untuk melindungi diri mereka sendiri selama terobosan agar tidak terluka oleh world energy yang mengamuk yang berkumpul di sekitar mereka selama proses berlangsung. Meskipun pendekatan ini jauh lebih aman, manfaat yang bisa diperoleh berkurang secara bersamaan. Yang Kai melakukan kebalikan dari ini, menggunakan fisik tirani untuk secara langsung menahan pemboman eksternal ini, menggerogoti daging dan darahnya secara ekstrim, membentuk siklus manfaat yang tidak pernah berakhir. Inilah sebabnya mengapa setiap cultifator menaruh perhatian khusus pada pondasi mereka, semakin tegar, semakin banyak manfaat yang bisa mereka peroleh dan semakin besar tinggi yang bisa mereka raih di masa depan. Yayasan Yang Kai sangat solid. Menatap Sun Yu, yang dijaga oleh Grand Heavenly Silt dan artefak Silver Leaf, Yang Kai mengkonfirmasi bahwa pemuda itu tidak terpengaruh dan meletakkan yang terakhir dari kekhawatirannya. Gelombang world energy jatuh dari langit seperti sambaran petir, membawa serta tekanan dan momentum yang luar biasa, menyebabkan semua orang dari Istana Naga Phoenix berdiri di mulut lembah naga untuk mengubah kulit kaget. Melihat kekuatan penghancur yang begitu kuat, tidak ada dari mereka yang bisa menjamin bahwa Sun Yu akan dapat kembali dengan aman. Chen Zhou dan Ling Jian sama-sama gelisah seperti semut di wajan panas, ingin segera bergegas ke kedalaman lembah untuk melihat lebih dekat tetapi secara bersamaan khawatir mereka akan mengganggu Sun Yu jika mereka melakukannya, menyebabkan mereka tidak memiliki sedikit kesedihan. Pada saat ini, Xiao Ling, yang telah pergi untuk mengatur blokade sekte, mengirim kabar bahwa surga Gua Belanda beku di dekatnya memang sudah waspada dengan situasi ini dan bahwa Tuan Musuh, di bawah kepemimpinan dua orang suci orde pertama, sekarang menuju ke lembah naga. Wajah Chen Zhou menjadi dingin dan cahaya tajam melintas di kedalaman matanya. Sejak Istana Naga Phoenix mulai menurun, surga Gua Beku Neter mulai meningkat. Ada gesekan yang jelas antara kedua kekuatan, tetapi dengan masing-masing dari mereka memiliki Saint Realm Master, meskipun pertempuran kecil terus-menerus pecah, belum ada konflik besar yang belum meletus. Semua orang tahu bahwa begitu pertempuran besar terjadi, tidak ada pihak yang bisa muncul tanpa cedera. Meskipun Istana Naga Phoenix hanya memiliki satu Master Saint Realm, Chen Zhou, jika itu menjadi pertarungan kematian, Frozen Neter Cave Heaven tidak diragukan lagi akan mempertahankan jumlah kerusakan yang tidak dapat diterima. Surga Gua Beku Neter tiba-tiba memobilisasi semua kekuatannya saat ini bukanlah kejutan bagi Chen Zhou. Penatua Ling, saya meninggalkan semua masalah di sini di tangan Anda. Jika Sun Yu dapat kembali dengan aman, bawa dia pergi dari Dragon Phoenix Palace dan katakan padanya bahwa revitalisasi sekte kita akan bergantung padanya. Petik 2 Istana Master Wajah Ling Jian memucat ketika dia menyadari apa yang ingin dilakukan Chen Zhou. Xiao Ling, Ting Yi, datang temui musuh bersamaku. Saya ingin melihat kemampuan seperti apa yang menurut mereka-mereka miliki untuk dengan berani menyerang Istana Naga Phoenix saya. Teriak Chen Zhou sebelum melonjak. Xiao Ling dan Yu Ting Yi juga bergegas untuk mengikuti. Di mulut lembah gunung sekarang, hanya Ling Jian yang tersisa. Menatap ke kedalaman lembah, Ling Jian hanya menjadi lebih cemas, bergumam pelan, anak nakal bau, masih tidak mau keluar. Anda benar-benar tahu bagaimana cara menyiksa hati Master Tua ini. Petik 2 Jauh di kedalaman lembah naga, world energy terus mengalir dari surga menuju yang kei yang secara terbuka menerima setiap bitnya, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Situasi ini berlangsung sekitar 1 jam sebelum dunia energi yang berputar-putar mulai menipis dan aura mengerikan yang melanda lembah naga berangsur-angsur meredah. Gelombang tekanan tak terlihat yang berpusat pada yang kei tiba-tiba menyebar. Pada saat ini, tubuh yang kei terasa sangat ringan dan sensasi gembira menyebar di setiap inci tubuhnya. Mengepalkan tangannya dengan diam-diam, yang kei bisa merasakan betapa kekuatannya meningkat. Menyebarkan divine sensenya, yang kei menemukan jangkauan dan kejernihan persepsinya juga telah tumbuh secara substansial. Dunia Transcendent Orde Ketiga hanya satu langkah dari Sein Realem. Beberapa lusin kilometer jauhnya, yang kei merasa beberapa orang sedang bertarung dan itu adalah pertempuran yang intens. Bahkan ada tiga orang suci yang terlibat, menyebabkan yang kei sedikit cemberut, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yang kei menarik kembali perhatiannya dan mulai memeriksa perubahan di tubuhnya. Tato Golden Dragon telah kembali ke punggungnya tetapi sekarang jauh lebih hidup dan benar-benar terus berenang di kulitnya, tampak cukup aneh bagi pengamat luar. Juga, pada saat ini, Tato Naga Emas tampaknya mengandung sejumlah besar energi yang menyebabkan bahkan yang kei merasa agak gugup. Itu mengeluarkan aura mendalam dan megah yang akrab bagi yang kei. Monster Ki setelah melakukan kontak dengan anggota Monster Aceh dan berbicara langsung dengan Monster Aceh Great Senior, Yang kei sangat akrab dengan Monster Ki dan pada saat ini energi yang terpancar dari Tato Golden Dragon-nya sebenarnya mengandung jejak Monster Yuan Ki. Tiba-tiba, Yang kei mengerti. Warisan yang disembunyikan di sini adalah warisan Kaisar Naga Asli. Apa yang dia dan Su Yan terima kembali di Inheritance Heaven's Cave hanyalah primer, hanya setelah datang ke sini dan mendapatkan energi tersembunyi yang bisa mereka menjadi Kaisar Naga dan Permaisuri Phoenix Sejati. Yang kei tidak tahu mengapa dia tiba-tiba mengerti semua ini, tapi dia pikir itu ada hubungannya dengan mendapatkan warisan yang benar. Setelah dengan hati-hati memeriksa dirinya sendiri, Yang kei merasa sangat puas. Mengambil satu set pakaian dari ruang buku hitam dan mengenakan, Yang kei melepas lapisan pelindung di sekitar Sun Yu. Grand Heavenly Silt hancur dan artefak Silver Leaf diambil olehnya, Sun Yu masih tampak agak terguncang oleh apa yang baru saja terjadi tetapi setelah melihat Yang kei, ia dengan cepat menangkupkan tinjunya, banyak terima kasih karena telah menyelamatkan saya, senior. Dia sangat sadar bahwa jika Yang kei tidak melindunginya pada saat kritis, dia sudah lama pergi ke dunia berikutnya. Bahkan jika dia berkultivasi dengan rajin selama beberapa lusin tahun, dia mungkin tidak akan mampu menolak tampilan kekuatan yang mengejutkan itu. Suatu masalah kecil, Yang kei tersenyum tipis sebelum mengalihkan pandangannya ke mulut lembah, dengan santai mengatakan, ada seorang kultivator dengan kultivasi Transcendent Order pertama di luar yang tampaknya sedang menunggumu. Petik 2 Transcendent Order pertama, Sun Yu terkejut sebelum segera berkata dengan penuh semangat, itu pasti Tuan. Oh tidak, kami sudah terjebak di sini selama berhari-hari, guru tentu saja tidak sabar menunggu saya. Senior, apakah Anda tahu sudah berapa lama kami tinggal di sini? Petik 2 Mungkin sekitar 2 tahun, jawab Yang kei begitu saja. Begitu lama, Sun Yu tercengang, kaget karena 2 tahun telah berlalu, dia sama sekali tidak merasakan berlalunya waktu sama sekali, mengikuti di samping Yang kei dan menuai manfaat besar seperti itu rupanya melemahkan perasaan ini. Jangan terburu-buru, Yang kei tersenyum ketika melihat pemuda itu, apakah kamu ingat perjanjian di antara kita? Sun Yu menganggup dengan serius, aku ingat. Bagi saya, senior adalah guru yang terhormat, saya pasti tidak akan mengungkapkan keberadaan Anda. Petik 2 Baik sekali. Petik 2 Tapi, jika Palace Master dan tetua lainnya bertanya tentang warisan Kaisar Naga, bagaimana aku harus menjawabnya? Alis yang kei berkerut, merasa seperti tidak ada jawaban yang bagus untuk pertanyaan ini. Meskipun dia telah melatih Sun Yu untuk sementara waktu, dan bakat pemuda telah mengalami perubahan yang mengejutkan, yang memungkinkannya suatu hari pasti memiliki beberapa prestasi. Masalah tentang warisan Kaisar Naga benar-benar tidak begitu mudah untuk dijelaskan, mari kita kesampingkan untuk saat ini, Tuan Istana Naga Poeniksmu sedang bertarung dengan kelompok orang lain saat ini, dan mereka tampaknya tidak beruntung. Petik 2 Terlibat dalam pertempuran, Sun Yu mengerutkan kening, melepaskan Divine Sense-nya tetapi tidak dapat merasakan apapun. Karena kultivasinya tidak cukup tinggi sehingga ia hanya bisa melihat benda-benda dalam beberapa kilometer dari dirinya, tetapi setelah sedikit perenungan, ia menyimpulkan, pasti orang-orang dari surga gua beku neter. Benci, kelompok itu pasti telah mendeteksi pergerakan dari tempat ini dan memutuskan untuk meluncurkan invasi skala penuh ke Dragon Phoenix Palace. Petik 2 Apakah ada semacam dendam antara kedua kekuatanmu? Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu. Sun Yu menggelengkan kepalanya, hanya mereka yang mencari masalah. Sekte mereka berspesialisasi dalam Ice Atribute Secret Arts dan Martial Skill dan Dragon Phoenix Palace ku kebetulan memiliki sesuatu yang sangat mereka idam-idamkan. Petik 2 Yang Kai mengerutkan kening dan tiba-tiba mengerti warisan di dalam sarang Phoenix. Memang, Sun Yu mengangguk, karena warisan Kaisar Naga telah muncul kembali, Kaisar Naga yang baru pasti akan perlu menemukan wanita yang menguntungkan untuk mewarisi warisan Phoenix Empress. Itulah tujuan Frozen Nether Cave Heaven, begitu mereka berhasil, mungkin mereka akan sepenuhnya mencaplok istana Naga Phoenix kita. Petik 2 Yang Kai tertawa agak menyeramkan saat dia menatap pemuda itu. Mengapa kamu tertawa seperti itu, senior? Sun Yu bingung. Sepertinya kamu dalam masalah, kata Yang Kai, jelas-jelas menikmati kemalangan bocah itu. Sun Yu memikirkannya sejenak sebelum ekspresinya berubah pahit, tiba-tiba mengerti. Kepemimpinan Istana Naga Phoenix saat ini mengira dia adalah orang yang memicu formasi dan menerima warisan Kaisar Naga dan bahkan jika mereka dengan ketat mengendalikan informasi ini, kemungkinan Frozen Nether Cave Heaven telah belajar tentang identitasnya. Tujuan invasi Frozen Nether Cave Heaven kali ini jelas Sun Yu. Jelas mereka bermaksud menangkapnya dan memaksanya untuk memilih seorang wanita dari Frozen Nether Cave Heaven untuk menjadi permaisuri Phoenix baru dan mendapatkan warisan dari sarang Phoenix. Senior, wajah Sun Yu dipenuhi dengan gelisah saat dia menatap Yang Kai, diam-diam berdoa untuk penyelamatan. Jangan khawatir, karena aku adalah orang yang menciptakan masalah ini sejak awal, aku akan membantumu menanganinya. Ini juga merupakan kesempatan untuk membiarkan para pemimpin Istana Phoenix Naga Anda mengkonfirmasi bahwa Anda memperoleh warisan Kai Sarnaga. Petik 2 Sun Yu menghela nafas lega, terima kasih banyak, senior. Petik 2 Tidak masalah, Yang Kai tersenyum tipis, kamu keluar dari lembah, aku akan melindungimu dari bayang-bayang. Bertindak dengan berani dan berani. Petik 2 Ya, setelah menerima jaminan ini dari Yang Kai, Sun Yu merasa sangat lega dan buru-buru bergegas ke mulut lembah, seolah-olah dia percaya bahwa dengan metode mencengangkan Yang Senior memukul mundur gua-gua beku neter akan menjadi tugas yang sederhana. Setelah Sun Yu pergi, Yang Kai mengalihkan pandangannya ke arah pertempuran di dekatnya, matanya memancarkan cahaya suram. Warisan yang tersembunyi di dalam sarang Phoenix milik Su Yan, namun surga gua beku neter ini benar-benar ingin mencurinya, mereka pasti benar-benar lelah hidup. Jika bukan karena alasan ini, Yang Kai tidak mau campur tangan dalam perselisihan pasukan lain. Namun, istana naga Phoenix memiliki banyak hubungan yang sangat halus dengannya sehingga dia mengambil tindakan kali ini hanya seperti membalas budi baginya mendapatkan warisan Kaisar Naga. Silah Fin, saya rasa judul ini bukan spoiler karena sebagian besar dari Anda bukan idiot dan akan tahu apa yang akan terjadi dari Bab sebelumnya. Berikan saya umpan balik untuk yang ini. Keputusannya agak abu-abu bagi saya. Ling Jian berdiri di mulut lembah, dengan cemas menunggu, bergumam pelan, namun tidak melihat jejak Sun Yu muncul. Lambat laun, Ling Jian bahkan mulai berpikir bahwa muridnya telah terbunuh dalam badai World Energy yang menakutkan itu. Saat dia hampir kehilangan semua harapan, dari kedalaman lembah naga, sesosok-sosok berlari keluar, menyebabkan Ling Jian menatap dan gemetar karena terkejut. Sosok ini sangat mirip dengan Sun Yu dalam ingatannya tetapi agak lebih tinggi dan lebih kuat. Mata redup Ling Jian agak hilang sejenak saat dia menatap lekat-lekat ke arah pemuda yang mendekat. Setelah beberapa saat, penampilan sosok ini akhirnya muncul dengan jelas di mata Ling Jian, dan setelah mengkonfirmasikan bahwa itu benar-benar Sun Yu, Ling Jian menitikkan air mata kegembiraan dan berteriak, bocah bau, akhirnya kau memutuskan untuk keluar. Apakah Anda tahu betapa khawatirnya Anda terhadap saya? Petik 2 Tuan Sun Yu juga memasang ekspresi bersemangat dengan cepat bergegas ke Ling Jian dan membungkus sopan padanya. Namun, sebelum Sun Yu bisa mengatakan apa-apa, dia ditarik oleh Ling Jian yang buru-buru berkata, ikuti aku. Petik 2 Melihat Tuan lamanya bertindak seperti ini, Sun Yu dengan curiga bertanya, kita mau kemana? Para gua surga Neter Beku telah diluncurkan dalam invasi. Master Palace dan tetua lainnya telah pergi untuk menghadapi musuh tetapi pihak lain memiliki dua Master Sein Realem. Kami tidak dapat memblokir mereka untuk waktu yang lama sehingga Palace Master menginstruksikan saya sebelum dia pergi bahwa jika Anda kembali dengan selamat, saya akan membawa Anda pergi dari sini ke lokasi yang aman. Istana Master mempercayakan revitalisasi sekte kepada Anda. Petik 2 Di mana lokasi aman ini? Sun Yu merajut alisnya. Pavilion Kembar Roh, Istana Naga Phoenix dan Pavilion Kembar Rohku selalu berhubungan baik. Jika kita pergi ke sana, kita dapat menghindari krisis ini dan menyediakan waktu bagi kita untuk matang. Petik 2 Ling Jian benar-benar mempertimbangkan masalah ini. Muridnya, Sun Yu, sekarang telah menerima warisan Kaisar Naga dan suatu hari kelak akan tumbuh menjadi seorang ahli tertinggi. Dia juga sangat dibutuhkan untuk menemukan wanita yang disukai untuk mewarisi warisan Sarang Phoenix. Jika mereka mengungkapkan semua ini ke Pavilion Kembar Roh, yang terakhir pasti akan bersedia untuk melindungi mereka. Selama mereka bisa menerima kebaikan ini, membiarkan Sun Yu mencari seorang Ratu Phoenix dari Twin Spirit Pavilion tidak akan masuk akal. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa membiarkan warisan Phoenix Empress jatuh ke tangan musuh seperti surga gua beku neter. Aku tidak akan pergi. Sun Yu tiba-tiba melepaskan diri dari cengkeraman Ling Jian dan berdiri kokoh di tempatnya. Ling Jian melirik ke belakang dan menatapnya dan dengan cemas berteriak, kamu bau bocah, mengabaikan kata-kata Tuhanmu di saat seperti ini, apakah kamu ingin membuat jengkel Master Tua ini sampai mati. Sun Yu dengan dingin mendengus berkata, dengan sekte menghadapi bencana Fana, bagaimana saya bisa melarikan diri. Karena Frozen Netter Cave Heaven berani melanggar wilayah Anda, mereka harus membayar harga yang sesuai. Petik 2 Ling Jian tiba-tiba menjadi agak linglung, menatap kosong pada muridnya, tidak dapat memahami situasi untuk sementara waktu. Meskipun muridnya telah mendapatkan warisan Kaisar Naga, yang masih belum bisa menjelaskan kepercayaannya saat ini, sebenarnya menyatakan dia ingin Surga Gua Bekun Netter membayar harga untuk tindakan mereka. Apa yang dia miliki untuk mendukung pembicaraan yang merajalela seperti itu? Melepaskan Divine Sense-nya, Ling Jian dengan hati-hati memeriksa Sun Yu, tetapi setelah menyadari kultivasi muridnya saat ini, matanya hampir keluar dari rongganya ketika dia berjuang untuk berbicara, ye, kamu. Kamu ingin kami membayar harganya. Hahaha, nak, kamu tentu saja cukup sombong. Semburan tawa tiba-tiba datang dari dekat. Bersamaan dengan suara mengejek ini, sejumlah sosok muncul seperti hantu, masing-masing mengenakan jubah putih bersih yang panjang. Ekspresi Sun Yu berubah dan secara naluriah melompat kembali ke arah Ling Jian. Ling Jian juga memasang ekspresi bermartabat saat dia melangkah maju untuk melindungi muridnya, menyapu matanya dengan dingin ke atas para pendatang baru ini sambil bergumam pelan, anjing-anjing nether cave heaven heaven. Yang muncul adalah cultifator dari surga gua beku nether. Ada lima dari mereka secara total, semuanya transcendent. Kuantitas dan tingkat ahli ini terhadap Ling Jian transcendent orde pertama, hasil akhirnya jelas. Karena inilah kelima orang ini dengan berani menunjukkan diri dan bahkan sekarang mengarahkan tatapan mengejek ke arah guru dan pasangan murid ini. Pria parubaya yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok itu menatap Sun Yu dengan seringai dan menggoda, bocah cilik, apakah Anda yang baru saja mengatakan Anda ingin surga gua beku nether saya membayar harganya. Wajah Sun Yu telah mengeringkan semua warna dan dia tidak berani menjawab. Meskipun ia telah dikultifasikan dengan penuh semangat oleh Yang Kai dan bakatnya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Pada akhirnya, ia masih anak laki-laki berumur 16 tahun yang naif yang tidak pernah mengalami badai besar sebelumnya. Sekarang menghadapi lima Transcendent, dia telah kehilangan semua keberanian bahkan sebelum pertarungan dimulai, dan jika bukan karena tuannya yang berdiri di depannya, dia kemungkinan akan sudah putus. Asa, bersembunyi di belakang Ling Jian, Sun Yu melihat sekeliling dengan cepat. Seolah-olah putus Asa mencari sesuatu, sesaat kemudian senyum muncul di wajahnya dan sarafnya dengan cepat menetap. Setelah pria parubaya itu mengejek mereka sekali, dia tidak lagi memperhatikan Ling Jian atau Sun Yu sebagai gantinya. Dia dan empat pria lainnya memalingkan pandangan mereka ke arah lembah naga, merenungkan, manifestasi surgawi berasal dari suatu tempat di sana, kan? N, ini adalah lembah naga dari istana naga Phoenix, di mana warisan kaisar naga bersembunyi. Saya tidak pernah percaya cerita lama itu, tetapi sekarang tampaknya saya harus percaya. Selama dua tahun terakhir, Chen Zhou rupanya menjaga tempat ini. Petik dua, jika begitu, maka apakah dipastikan bahwa murid istana naga Phoenix memperoleh warisan kaisar naga? N, aku sudah bertanya tentang ini. Orang yang mendapatkan warisan itu bernama Sun Yu, seorang bocah tahap ketujuh elemen batas terbatas. Petik dua, keberuntungan bocah itu cukup bagus. Ayo masuk, kita akan lihat siapa yang menangkapnya dulu. Petik dua, lima Transenden benar-benar mengabaikan Ling Jian dan Sun Yu, seolah-olah mereka bahkan tidak ada di sana. Ling Jian masih gelisah sampai beberapa saat yang lalu, ketika dia mendengar percakapan kelompok ini dan menyadari masih ada kesempatan baginya dan muridnya untuk melarikan diri. Kelima ini tampaknya tidak tahu bahwa remaja di depan mereka sebenarnya adalah Sun Yu yang mereka cari. Tidak ada dari mereka yang pernah melihat Sun Yu sebelumnya dan perubahan dalam kultifasi Sun Yu terlalu dramatis sehingga kelima orang ini tidak mengaitkan Sun Yu dengan yang mereka cari masuk akal. Tuan-tuan, Ling Jian berteriak ragu-ragu, jika Anda ingin masuk, orang tua ini tidak akan menghalangi Anda, tetapi bisakah Anda membiarkan kami pergi dulu? Kamu ingin pergi? Pemimpin setengah bayar melirik Ling Jian dan tertawa sebelum mengangguk, bagus, buat anak kecil itu memotong lidahnya terlebih dahulu. Sebenarnya berani mengatakan dia ingin surga gua beku netter saya membayar harganya, semakin lama dia menjaga lidahnya semakin banyak masalah yang akan menyebabkannya, dia harus menghapusnya sekarang untuk menghindari bencana nanti. Petik 2 Warna kulit Ling Jian berubah tetapi dia masih berhasil mengeluarkan senyum jelek, murid saya masih muda dan bodoh, jadi pria tua ini secara khusus menemaninya. Saya harap Tuan yang baik dapat menemukannya di hati mereka untuk mengabaikan kejadian ini. Petik 2 Hahaha Lima cultifator surga gua beku netter tertawa mengejek, menemukan seluruh situasi ini agak menghibur. Pemimpin setengah bayah itu segera mencibir, bukannya kita tidak bisa melepaskannya, anak muda pasti kesalahan bodoh dan kita tidak ingin dituduh menindas yang lemah, N, karena dia muridmu, kamu pasti sudah untuk menerima hukumannya atas namanya. Berlututlah dan kau tahu beberapa kali, lalu teriaklah bahwa orang-orang istana naga phoenix anda lebih rendah dari babi dan anjing, maka kami akan mempertimbangkan untuk membiarkannya pergi, bagaimana dengan itu? Petik 2 Mengatakan demikian, pemimpin setengah bayah menyeringai mengancam ke arah Lingjian. Ekspresi Lingjian segera membeku, meskipun dia sudah tua, dia masih seorang pria yang telah mencapai alam transcendent, dia masih memiliki kebanggaan dan desakan sendiri. Pria paru bayah ini begitu saja merendahkan mereka, bagaimana mungkin Lingjian tidak menjadi marah. Tapi mengingat tugas besar yang dipercayakan oleh Master Palace Chen kepadanya, Lingjian menahan amarahnya dan di bawah tatapan memalukan pria paru bayah itu perlahan-lahan mulai berlutut. Melihat ini, mata pria paru bayah bersinar dengan cahaya licik dan mencibir. Tuan, Lingjian tiba-tiba mengulurkan tangan untuk mendukung Lingjian, wajahnya yang tidak dewasa sekarang dipenuhi. Dengan dingin yang menakutkan, rasa takut dan takut yang sebelumnya menghilang ke udara yang tipis, alih-alih diganti dengan niat membunuh yang tebal. Bau nakal, Lingjian menatapnya dengan curiga. Sun Yu hanya menggelengkan kepalanya perlahan sebelum melangkah maju, melewati Lingjian, dan tiba di depan lima pria yang berlawanan. Kamu datang ke sini mencari Sun Yu, ya. Kau pasti bisa melontarkan banyak omong kosong, nak, pria paru bayah itu menggerutu sedih. Kamu tidak perlu memasuki lembah untuk menemukan siapa yang kamu cari, aku Sun Yu. Pria paru bayah itu melongo mendengar pernyataan Sun Yu, untuk sesaat, tidak dapat mempercayai apa yang didengarnya, empat transcendent lainnya juga tidak bernasib lebih baik darinya. Tidak perlu bagimu untuk meragukan kata-kataku. Sun Yu mendengus, ketika aku masuk, aku memang hanya seorang kultifator tahap elemen batas ketujuh elemen benar, tapi itu secara alami dua tahun yang lalu. dua tahun untuk menyeberangi seluruh alam besar. Pria paru bayah berseru. Sun Yu sekarang adalah kultifator tahap ketujuh batas ascension-ascension bohundari. Dibandingkan dengan tahap elemen batas ketujuh elemen sejati, itu benar-benar seluruh realem perbedaan, jika karena perbedaan besar dalam kekuatan ini bahwa ketika mereka berlima telah tiba di sini, tidak satupun dari mereka mengira anak ini adalah Sun Yu. Salah satu mata pria lain berbinar, apakah ini yang disebut kekuatan warisan Kaisar Naga? Jika Anda ingin berpikir begitu, Anda bisa. Sun Yu mendengus, ekspresinya benar-benar santai, menghadapi lima tuan realem transcendent ini tanpa sedikitpun rasa takut, sama sekali berbeda dari beberapa saat yang lalu. Setelah mendengarkan dan menyerap kata-kata Sun Yu, lima dari surga gua beku neter tiba-tiba menatapnya dengan bersemangat. Seorang kultifator yang hanya menggunakan dua tahun waktu untuk tumbuh dari tahap ketujuh elemen batas terbatas ke tahap ketujuh ascension batas keterbatasan abadi, ini bukanlah keajaiban. Seketika, lima ini menyadari betapa tangguh warisan Kaisar Naga yang tersembunyi itu sebenarnya. Mereka semua tidak menatap dengan rakus ke arah Sun Yu. Kamu bocah bau. Ling Jian sangat marah dia batuk darah. Kelima ini memiliki mata tetapi gagal melihat, tidak satupun dari mereka yang mengenali identitas asli Sun Yu yang telah menciptakan kesempatan bagi mereka berdua untuk melarikan diri. Selama dia bisa menjaga Sun Yu aman, Ling Jian siap untuk menanggung segala bentuk penghinaan, tetapi murid bodohnya ini benar-benar pergi dan mengekspos dirinya sendiri. Apa yang berbeda dari itu dan melemparkan diri ke dalam lubang menyala di sana? Lian Jian benar-benar ingin tahu apa yang sedang terjadi di kepala muridnya sekarang, sebelumnya, dia tidak begitu bodoh. Meskipun bakat Sun Yu tidak baik dalam ukuran apapun, dia setidaknya cukup berkepala dingin, bukan jenius tapi setidaknya bukan orang bodoh. Setelah memasuki Dragon Valley, apakah sesuatu terjadi secara drastis mengubah temperamennya? Ling Jian berharap dia bisa menamparkan bawah sadar muridnya untuk membuatnya diam. Tuan, tidak apa-apa. Sun Yu tersenyum ringan, menganggukkan kepalanya kepada tuannya, ekspresinya dipenuhi dengan keyakinan. Melihat senyum tenang muridnya, Ling Jian tidak tahu mengapa, tetapi dia juga tampaknya mendapatkan kembali ketenangannya, tekanan yang dia rasakan dari lima transcendent di depannya yang tampaknya mencair. Sambil tertawa, dia mengangguk, bagus, karena memang begitu, guru akan menemani Anda, apakah kita hidup atau mati akan sampai ke surga untuk memutuskan. Petik 2, kami tidak akan mati, orang-orang yang akan mati, adalah mereka. Nada bicara Sun Yu menjadi dingin ketika dia menatap tajam kelima pria di depannya, mengirimkan aura agresif dan mengintimidasi ke arah. Mereka, kelima pria itu secara tidak sadar mundur selangkah pada saat itu, masing-masing mengerutkan alis ketika mereka menyipitkan mata. Sun Yu menatap mereka membuat lima transcendent dari surga Gua Bekuneter merasa tidak nyaman untuk beberapa alasan yang mereka tidak bisa mengerti. Meskipun bocah kecil ini telah melintasi seluruh alam besar dalam dua tahun, pada akhirnya ia masih hanya seorang cultifator tahap ketujuh batas kenaikan keabadian imortal. Dengan semua haknya, dia seharusnya tidak bisa melakukan sedikit perlawanan terhadap salah satu dari mereka, apalagi mereka berlima. Tapi mengapa bocah ini tampaknya sama sekali tidak takut pada mereka? Kenyataannya, cara dia menatap mereka seolah-olah dia hampir mengasihani mereka. Setelah ragu-ragu sejenak, lelaki setengah baya yang memimpin berteriak, sialan bocah. Mencoba memainkan trik murahan bersama kami, saya ingin melihat bagaimana Anda membunuh kami. Petik 2 mengatakan demikian, dia melambaikan tangannya dan berteriak, tangkap bocah cilik ini dan bunuh kisah lama ini. Kempat tuan yang berdiri di belakangnya segera beraksi, semuanya menembak keluar seperti kilat, bergegas menuju Ling Jian dan Sun Yu. Salah satu dari mereka meraih ke arah Sun Yu, berencana untuk menangkapnya hidup-hidup, sementara tiga lainnya tanpa ampun mengirim serangan ke Ling Jian, berencana untuk langsung menuai hidupnya. Ling Jian bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum serangan ketiga pria itu muncul di depannya, rambutnya berdiri ketika dia melihat hidupnya berkedip di depan matanya. Tetapi pada saat berikutnya, sesuatu yang aneh terjadi. Keempat orang yang bergegas keluar, apakah itu yang berusaha menangkap Sun Yu atau tiga Transcendent yang menyerang Ling Jian, semua tampaknya ditangkap oleh kekuatan yang tak terlihat, tindakan mereka segera terhenti. Detik berikutnya, mereka semua meraih kepala mereka ketika mereka jatuh ke tanah, menggeliat kesakitan. Energi spiritual dari masing-masing laut pengetahuan mereka meledak, seolah-olah mereka mencoba melawan kekuatan takasat mata yang menghancurkan jiwa mereka. Mata pria parubaya yang memimpin itu menyusut ketika dia memanggil rekan-rekannya dengan khawatir. Tapi tidak ada yang merespons. Setelah hanya lima napas waktu, keempat lelaki itu semua berbaring diam di tanah, tubuh mereka kaku, vitalitas mereka hilang. Mereka semua mati. Ling Jian menatap kosong pada semua ini, matanya melotot. Sun Yu juga menelan ludah dan terengah-engah, tidak mampu menenangkan diri untuk sementara waktu. Beberapa saat yang lalu, Master Surga Gua Beku Belanda sudah menangkap lengannya, namun sekarang dia terbaring di tanah mati. Mata Sun Yu dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan saat dia melihat sekeliling, memahami bahwa semua ini karena senior yang telah mengambil tindakan tadi. Langkah yang layak untuk Master yang kuat. Keempat penguasa alam Transcendent ini, yang telah membuat Sun Yu dan Lian Jian putus asa, telah mati secara misterius, dan lelaki parubaya yang berdiri hanya beberapa meter jauhnya bahkan tidak melihat bagaimana itu terjadi. Sun Yu meletakkan kekhawatiran terakhirnya dan menyeringai sengit ke arah musuh yang tersisa. Tercengang oleh pandangan ini, pria parubaya itu tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah, hawa dingin menusuk tulang punggungnya. Wah, apa yang kamu lakukan? Setengah bayah masih tidak percaya apa yang dilihatnya dan berteriak dengan cemas. Apa gunanya menjelaskan kepada orang mati? Sun Yu menjawab datar, dengan lembut mengangkat jarinya ke arah pria parubaya itu. Melihat ini, pria parubaya itu berteriak ketakutan dan buru-buru memanggil artefak defensifnya untuk melindungi dirinya sambil berbalik dan melarikan diri. Dia tidak tahu apa yang dilakukan bocah bernama Sun Yu tadi. Tapi apapun itu, itu telah membunuh empat temannya yang kekuatannya tidak jauh berbeda dari miliknya. Jika dia tinggal di sini lebih lama, dia pasti akan menjadi yang berikutnya untuk mati. Apakah warisan kaisar naga ini benar-benar tidak dapat dipahami? Bagaimanapun, dia harus memperingatkan dua saint realem senior dari sektanya agar mereka bisa mengambil tindakan pencegahan. Kematian, teriak Sun Yu. Begitu suaranya terdengar, pria parubaya, yang telah terbang lebih dari seratus meter jauhnya, tiba-tiba menjerit menyedihkan dan seperti empat lainnya, meraih kepalanya ketika ia jatuh ke tanah, berjuang untuk beberapa napas sebelum menjadi lemas, jiwanya terhapus dari keberadaan. Lima penguasa alam transcendent sekarat seperti ini menyebabkan Sun Yu memerah karena dia terus-menerus melihat sekeliling, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi pujian dan penyembahan. Kerja bagus, pertahankan kinerja Anda, suara senior yang terdengar di kepalanya, menyebabkan ekspresi Sun Yu penuh dengan keyakinan dan tubuhnya penuh dengan kekuatan, seperti ia tidak sabar untuk terbang langsung ke surga gua beku neter-neter dan meluncurkan dan menyembelih semua. Bau nakal, bibir Ling Jian bergetar, wajahnya masih agak pucat ketika dia bertanya, kamu, apakah kamu baru saja membunuh lima transcendent? Bahkan sekarang, Ling Jian masih tidak percaya. Adegan di depannya terlalu konyol untuk menjadi nyata. Dia masih ingat bahwa dua tahun yang lalu muridnya bahkan tidak bisa mengalahkan seorang kultifator di ranah yang sama, namun sekarang dia benar-benar mampu menangani lima musuh yang kuat yang bahkan Ling Jian tidak bisa ditandingi. Ling Jian tidak bisa menahan perasaan seolah dia terjebak dalam semacam mimpi yang tidak masuk akal. Tidak seperti itu, Tuan, semua ini adalah berkat kekuatan warisan Kaisar Naga, Sun Yu tidak tahan untuk langsung berbohong kepada gurunya dan menjawab dengan samar. Ling Jian terkejut sesaat tetapi segera menangis bahagia, surga memiliki mata, surga memiliki mata. Tuan, saya tidak akan lari ke pavilion kembar roh, saya akan menemukan istana guru dan membantu menyelesaikan krisis sekte. Ini, setelah mengalami metode Sun Yu yang aneh dan tidak bisa dijelaskan, Ling Jian tidak lagi bersikeras seperti sebelumnya, tapi dia masih memiliki beberapa kekhawatiran yang tersisa. Ada dua Master Saint Realm di sana, meskipun Palace Master dapat menahan salah satu dari mereka, tapi kamu tenang, Tuan, saya memiliki kebijaksanaan. Sun Yu tersenyum dan melirik ke kedalaman lembah naga secara sembunyi-sembunyi. Meskipun dia tidak bisa melihat atau merasakan kehadiran yang kai, dia tahu bahwa yang senior bersembunyi di dekatnya. Dengan dukungan semacam ini, Sun Yu dapat dengan bebas bertindak tidak bermoral. Bagus, aku akan pergi denganmu. Tinggalkan menjelaskan kepada Palace Master kepada saya. Sekte sekarang menghadapi krisis, sebagai murid, kita harus berjuang untuk itu, tidak memikirkan cara untuk melarikan diri. Ling Jian menyatakan dengan mengesankan, terinspirasi oleh kepercayaan muridnya dan sikap heroiknya. Maka, guru dan pasangan murid terbang bersama untuk bergabung dalam pertempuran. Titik-titik, sekitar 20 km di luar istana Naga Phoenix, tinggi di langit, sekelompok cultifator terlibat dalam perjuangan hidup atau mati. Setiap saat seseorang terluka atau sekarat, mayat mereka jatuh ke tanah di bawah. Keterampilan marsial dan serangan artefak menyala di langit ketika ledakan meledak di sekitar, dengan jelas menggambarkan betapa sengitnya pertempuran ini. Dragon Phoenix Palace dan Frozen Nether Cave Heaven memiliki permusuhan yang sangat baik dan kali ini Frozen Nether Cave Heaven telah sepenuhnya siap, berubah dengan kekuatan penuh dan dengan keunggulan mereka dalam hal jumlah master. Saint Reallem, mereka dengan cepat mengambil inisiatif. Kurang dari setengah jam setelah pertempuran dimulai, Dragon Phoenix Palace sudah menderita kerugian besar. Master Istana Chen Zhou dan Yu Ting Yi berdiri berdampingan, banyak bekas luka berdarah menutupi tubuh mereka, mereka berdua bekerja sama untuk mengikat kedua Tuan Saint Reallem musuh. Jika bukan karena mereka takut Chen Zhou akan meluncurkan perjuangan terakhir, putus asa dan menyeret satu atau lebih dari mereka bersamanya, dua orang suci guaneter beku akan sudah membunuhnya. Bai Jing Chu, Yan Zi, hari ini, jika Dragon Phoenix Palace saya tidak dihancurkan, saya bersumpah suatu hari nanti akan membantai Anda dan seluruh sekte Anda. Chen Zhou meraung, suaranya menggelegar seperti guntur, bergema di seluruh langit, dipenuhi dengan langit kemarahan, kengganan, dan penyesalan. Yu Ting Yi berdiri bahu-membahu dengan suaminya, terengah-engah, dadanya yang bangga naik turun saat darah menetes dari perut bagian bawah. Dia hanya Transcendent Orde Ketiga dan tidak menderita cedera kecil dalam pertempuran intensitas tinggi ini. Namun, karena teknik kultivasi ganda yang dia dan Chen Zhou lakukan, ketika keduanya melakukan aksi bersama, kekuatan Chen Zhou akan terasa meningkat. Dia harus pergi, karena tanpa dia, Chen Zhou tidak akan bisa melawan dua orang suci musuh sekaligus. Bai Jing Chu dan Yan Zi dari Frozen Neter Cave Heaven saling melirik sebelum melompat keluar dari pertarungan, mantan tertawa terbahak-bahak saat dia berteriak, Chen Zhou, apakah kamu mau atau sekarang, karena kita telah datang ke sini hari ini, kita sepenuhnya siap untuk memadamkan Istana Naga Phoenix Anda. Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Adapun Anda yang ingin membantai kami, saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan seperti itu. Petik 2, Chen Zhou menyeka darah dari sudut mulutnya dan mencibir ketika dia berkata, warisan Kaisar Naga telah muncul kembali sekarang, segera Kaisar Naga dan Permaisuri Phoenix akan bangkit kembali, mereka pasti akan membalas Istana Naga Phoenix saya. Petik 2, warisan Kaisar Naga, Yan Zi tertawa mengejek ketika dia menyindir, maksudmu benda yang disembunyikan di lembah Naga. Bagus, bawahanku seharusnya sudah tiba sekarang, jadi aku khawatir Kaisar Naga barumu sudah menjadi tawanan kami. Hahaha, yakinlah, kami akan membantu menumbuhkan Kaisar Naga Anda untuk Anda. Petik 2, N, kita tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Dikatakan bahwa setiap Kaisar Naga harus memilih Permaisuri Phoenix-nya sendiri, surga Gua Neter beku saya memiliki sejumlah wanita cantik yang dapat ia pilih. Begitu dia merasakannya, aku takut bocah cilik itu akan benar-benar melupakan pemborosan sekte ini. Petik 2, kedua orang suci musuh dengan santai mengejeknya menyebabkan ekspresi Chen Zhou berubah tiba-tiba dan hatinya tenggelam. Di Dragon Valley, hanya Ling Jian yang tersisa. Dengan hanya kekuatan Ling Jian, tidak mungkin dia bisa menahan terlalu banyak tuan. Jika Sun Yu benar-benar ditangkap, Istana Naga Phoenix benar-benar tidak akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Benci, Chen Zhou menggertakkan giginya. Mata Yan Zi melintas seketika saat dia mengirimkan ledakan energi spiritual langsung ke Yu Ting Yi di samping Chen Zhou. Setelah kehilangan fokus untuk sesaat karena kata-kata musuh, Chen Zhou tertangkap basah dan pada saat dia bereaksi, Yu Ting Yi sudah terkena. Dengan ratapan sedih, Yu Ting Yi terbang mundur beberapa puluh meter, seolah-olah dia telah dihantam oleh kekuatan besar yang tak terlihat. Wajahnya mengeringkan semua warna saat dia jatuh ke tanah di bawah. Mata Chen Zhou memerah dan sangat ingin menyelamatkannya tetapi Bai Jing Chu dengan cepat mencegatnya dan mencibir. Tanpa wanita Anda, saya ingin melihat bagaimana Anda berencana untuk bertarung dengan saya. Teknik kultivasi ganda Dragon Phoenix Palace sangat mendalam. Ketika sepasang pria dan wanita yang mengolahnya bertarung bersama, kekuatan mereka meningkat jauh lebih banyak daripada jumlah sederhana bagian mereka, jadi Yan Zi terus-menerus mencari peluang untuk menjatuhkan Yu Ting Yi keluar dalam satu gerakan. Tanpa dia, baik dia maupun Bai Jing Chu tidak takut pada Chen Zhou. Momentum Chen Zhou menyala saat ia berjuang mati-matian melawan Bai Jing Chu, melepaskan satu langkah kuat demi satu. Namun Yan Zi tidak mengintervensi, matanya memancarkan cahaya dingin ketika ditembakkan ke arah Yu Ting Yi, niatnya yang membunuh berkobar, jelas dia ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh Yu Ting Yi. Tersesat, Chen Zhou melihat bahwa temannya berada dalam bahaya fana dan segera menjadi marah, menggunakan artefak seperti kipas di tangannya untuk mengirimkan seribu bila angin, masing-masing setajam pedang berharga. Chen Zhou, ini sudah berakhir. Jangan lakukan perlawanan sia-sia, berdiri saja di sana dan perhatikan bagaimana wanita Anda yang berharga mati. Jangan khawatir, kami akan pastikan untuk menguburmu bersamanya. Bai Jing Chu tidak tersentak, memanggil artefak berbentuk kuali dan menggunakannya untuk mengirimkan gelombang kejut besar yang memblokir bila angin saat ia terus-menerus mengejek Chen Zhou, berusaha untuk membangkitkan musuhnya. Detik berikutnya, Yan Zi menyusul Yu Ting Yi yang tidak sadar, terkekeh, dan tanpa ampun menyerang ke arahnya. Pada saat itu, artefak berbentuk daun perak terbang keluar dari suatu tempat, melepaskan cahaya yang menyilaukan saat meluas dan melilit Yu Ting Yi. Serangan telapak tangan Yan Zi mendarat tepat di Silver Leaf ini, tetapi setelah benturan, itu seperti seluruh kekuatannya tenggelam ke lautan yang tak berujung, seolah-olah dia tidak menabrak benda fisik sama sekali. Di sisi lain, daun perak mengirimkan kilatan cemerlang dan semua energi dari serangan Yan Zi dipantulkan kembali, menyebabkan dia terbang mundur dengan sedih. Daun perak yang membungkus Yu Ting Yi kemudian terbang menuju istana Naga Phoenix dan menghilang dalam sekejap mata. Melihat ini, Chen Zhou tidak bisa menahan nafas lega, semua kecemasan dan kekhawatirannya meredah. Namun pada saat yang sama, alisnya sedikit berkerut, bertanya-tanya Tuan Mana yang baru saja menyelamatkan istrinya. Menyapu area dengan Divine Sense-nya, Chen Zhou tidak menemukan Master Saint Realem lain di dekatnya dan tidak bisa menahan perasaan bingung. Silver Leaf, yang telah membungkus Yu Ting Yi dan terbang ke Dragon Phoenix Palace, dengan cepat kembali dan sekali lagi berubah menjadi semburan cahaya, mengungkapkan dua sosok, satu tua, satu muda. Lingkaran cahaya ini sangat memesona untuk dilihat dan mengandung fluktuasi energi kuat yang terpancar, tampaknya mengandung kekuatan yang sangat besar. Bai Jingchu dan Yan Zi dari Frozen Nether Cave Heaven dan keduanya menyipitkan mata saat mereka menatap pasangan pendatang baru ini dengan curiga. Mereka dengan cepat menemukan bahwa kedua orang ini yang tiba-tiba masuk ke medan perang tidak sekuat yang mereka perkirakan. Orang tua itu hanya Transcendent Order pertama dan tampaknya sudah memiliki satu kaki di kubur, mungkin tidak dapat mengedepankan banyak kekuatan pertempuran. Yang muda di sisi lain meledak dengan vitalitas, tetapi hanya seorang anak tahap ketujuh Ascension Bone dari Immortal, jauh lebih lemah daripada orang tua yang sekarat. Biasanya, Bai Jingchu dan Yan Zi bahkan tidak akan melirik mereka berdua sekilas, tapi lingkaran cahaya yang kuat di sekitar mereka bukanlah sesuatu yang bisa mereka abaikan begitu saja. Lagi pula, lingkaran cahaya ini dibentuk oleh artefak yang baru saja menyelamatkan Yu Ting Yi. Yan Zi, yang telah melakukan kontak dengan artefak ini, sangat menyadari kekuatannya. Paling tidak, itu adalah artefak Saint Great Mid Great. Ini adalah harta yang bahkan Yan Zi akan mengiler. Hanya ada dua artefak Saint Great di surga gua beku Neter dan keduanya hanya peringkat rendah. Yang Zi dan Bai Jingchu telah membayar harga yang luar biasa untuk membuat Grandmaster memperbaiki mereka. Untuk memperbaiki dua artefak ini, Bai Jingchu dan Yan Zi hampir mengosongkan pundi-pundi surga gua beku Belanda dan hanya berhasil memulihkan keuangan sekte baru-baru ini setelah bertahun-tahun menabung. Apa latar belakang yang dimiliki pasangan tua dan muda ini? Dengan tingkat kultivasi yang buruk mereka benar-benar menggunakan artefak tirani seperti itu. Saat Bai Jingchu dan Yan Zi keduanya tenggelam dalam pikiran, mata Chen Zhou menyusut saat dia tanpa sadar berteriak, Sun Yu. Sekilas, dia mengenali bocah itu sebagai murid yang memasuki lembah naga dua tahun lalu, sementara lelaki tua yang berdiri di sampingnya tak lain adalah Ling Jian yang menjaga pintu masuk ke lembah naga. Tetapi mengapa guru dan pasangan murid ini keluar dari Dragon Valley dan bergegas ke medan perang yang kacau ini? Chen Zhou sangat cemas, khawatir tentang cedera yang diderita Yu Ting Yi dan juga tentang Sun Yu, yang tiba-tiba muncul di depan musuh yang kuat. Karena kekhawatiran ini, gerakan Chen Zhou menjadi agak membosankan dan menderita pukulan dari Bai Jingchu yang terlibat dalam pertempuran, dalam sekejap mendapati dirinya agak tertekan. Sun Yu mata manik-manik Yan Zi menyapu anak laki-laki di depannya dan bergumam, saya mendengar bahwa anak laki-laki yang memasuki lembah naga memiliki nama itu, Bocah Cilik, apakah anda orang itu? Jadi bagaimana kalau aku, anjing tua? Sun Yu menjawab tanpa takut, tidak hanya mengakui identitasnya tetapi juga menghina Yan Zi. Namun Yan Zi tidak marah dan malah tertawa terbahak-bahak, haha, kamu benar-benar memakai sepatu besi sambil mencari kaki sendiri. Master tua ini khawatir orang-orang itu tidak akan dapat menemukan anda, tetapi tiba-tiba anda datang untuk menyerahkan diri kepada saya, sangat bagus, sangat bagus. Petik 2, maksudmu lima transcendent yang kamu kirim ke Dragon Valley. Sun Yu mencibir, bagaimana anda tahu tentang mereka? Mata Yan Zi menyipit dan tiba-tiba merasa ada sesuatu tentang situasi ini. Menghadapi tuan seperti dirinya sendiri, anak muda ini terlalu tenang, melainkan transcendent orde tua-tua di sampingnya yang tidak tahan menatap mata Yan Zi yang tampaknya berada di bawah tekanan besar. Tentu saja aku tahu tentang mereka, Sun Yu nyengir penuh arti, karena mereka mati, mati di tanganku. Meninggal di tanganmu, Yan Zi menatap tercengang sejenak sebelum menyeringai dan perlahan menggelengkan kepalanya. Nak, apakah anda pikir master tua ini akan percaya omong kosong yang baru saja anda ceritakan? Sebelum berusaha bersikap tegas, anda harus terlebih dahulu mempertimbangkan berat badan anda sendiri. Petik 2, 5 Transcendent, masing-masing dari mereka tidak lemah, dibunuh oleh bocah immortal bone dari ketujuh tahap ketujuh belaka. Meskipun artefak yang melindunginya tidak biasa, Yan Zi tidak percaya Sun Yu memiliki kemampuan luar biasa. Percayalah apa yang kamu suka, tapi yang akan mati adalah kamu, Sun Yu mendengus dingin. Nak, Yan Zi tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan nada mengejek, kamu tidak boleh membuat marah master tua ini, membuatku marah tidak akan membawa keuntungan bagi anda. Meskipun master tua ini tidak akan membunuhmu, membuatmu menderita sedikit kepahitan bukanlah masalah. Sekarang, patuhlah dirimu sehingga master tua ini tidak harus bertindak tidak sopan. Petik 2, Chen Zhou, yang masih melawan Bai Jing Chu, jelas mendengar percakapan ini dan tidak bisa menahan batuk darah karena marah sambil berteriak. Ling Jian, kau orang tua yang cakap, bagaimana kamu bisa membiarkan Sun Yu datang ke sini? Petik 2, bahkan keluar semua sekarang, Chen Zhou hampir tidak bisa mengikat Bai Jing Chu sementara Yan Zi pada dasarnya bisa bergerak tentang tidak terkendali. Sekarang setelah Sun Yu muncul di sini, bukankah kesimpulan dari perjuangan ini sudah ditetapkan? Sun Yu adalah harapan terakhir Dragon Phoenix Palace, Ling Jian benar-benar terlalu bodoh. Tuan Istana, tidak perlu khawatir. Ling Jian terlalu takut untuk menjawab tetapi Sun Yu tidak, dengan jelas berteriak. Hari ini, karena murid berani datang ke sini, ia memiliki keyakinan penuh pada kemampuannya untuk melawan. Karena Frozen Nether Cave Heaven berani menginvasi Dragon Phoenix Palace saya, mereka harus membayar harga dengan darah sehingga mereka mengerti sekali dan untuk semua yang tidak boleh kita anggap remeh. Mengatakan demikian, dia memelototi tatapan tajam ke arah Yang Zi dan menyatakan, anjing tua, kau yang pertama. Sun Yu muda dan terburu-buru, sepenuhnya percaya pada kata-kata Yang Kai, jadi ketika dia berbicara sekarang dia melakukannya dengan keras dan tanpa ragu-ragu. Setelah kata-kata pemuda pingsan, semua cultifator yang berkelahi terhenti dan mengalihkan perhatian mereka ke arahnya. Beberapa saat kemudian, para master dari Frozen Nether Cave Heaven tertawa terbahak-bahak ketika mereka mulai meneriakan kata-kata ejekan dan ejekan, sementara orang-orang dari Istana Naga Phoenix mengalihkan pandangan mereka karena malu. Bagi mereka semua, sepertinya pemuda ini yang muncul entah dari mana sama sekali tidak mengetahui besarnya surga dan bumi. Yang Zi juga sangat terhibur, menyilangkan tangannya di depan dirinya sendiri dan mengenakan tatapan membesar-besarkan diri. Wah, saya ingin melihat bagaimana Anda berniat membuat saya membayar. Master tua ini bahkan akan berdiri di sini dan tidak bergerak jadi tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Petik 2 Hehehe, Kelima Transcendent itu juga mengatakan sesuatu yang serupa, yaitu, sampai mereka mati, Sun Yu tertawa. Pada saat itu, raungan naga gemuruh terdengar dan semburan cahaya kemasan yang memukau melesat ke langit. Setiap cultifator di bawah Saint Realem langsung dibutakan. Bersamaan dengan itu, tekanan yang begitu dahsyat turun ke kerumunan sehingga banyak orang mendapati diri mereka tidak dapat bernafas karena takut bahwa jika mereka mengambil langkah sekecil apapun, mereka akan menemui kematian yang cepat dan tanpa ampun. Bahkan Yan Zi, yang baru saja menghadap Sun Yu dengan ekspresi tenang dan santai, segera menjadi khawatir. Dari tengah-tengah cahaya kemasan yang menyilaukan, dia merasakan sebuah objek besar bergegas ke dirinya sendiri. Tidak berani ragu, Yan Zi buru-buru mengumpulkan kekuatannya untuk mempertahankan dirinya sementara pada saat yang sama memanggil artefak defensif kelas menengah kelas roh. Jika dia tidak pergi sejauh ini, dia takut dia akan langsung dibunuh oleh apapun yang mendekat. Asteris Hong, Asteris, ruang itu sendiri tampaknya runtuh ketika ledakan energi dahsyat meletus, mengirimkan gelombang kejut yang kuat yang meniup awan di sekitarnya dan menumbangkan pohon-pohon di dekatnya. Yan Zi terbatuk udara di paru-parunya saat ia dikirim terbang seperti layang-layang kertas. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah dia telah dihantam oleh kekuatan raksasa yang tak tertahankan yang menghancurkan kekuatan yang tidak seberapa yang telah dia kumpulkan untuk melindungi dirinya sendiri. Memulihkan keseimbangannya, Yan Zi mendengar suara keras dan melirik ke bawah hanya untuk melihat artefak kelas menengah roh yang dia panggil hampir pecah menjadi dua sementara kehilangan semua fungsi. Itu perlu menjalani perbaikan ekstensif sebelum dapat digunakan lagi. Dengan apa dia dipukul, apapun itu, itu telah menghancurkan artefak defensif kelas menengah rohnya dengan satu pukulan. Sinar kemasan secara bertahap mulai meredah dan Yan Zi akhirnya melihat apa yang menyerangnya. Matanya menciut saat dia menatap tercengang melihat pemandangan di depannya. Melayang di udara ada naga emas sepanjang 100 meter menatap Yang Zi. Mata raksasanya dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan dan di bawah tatapannya, Yang Zi tidak bisa menahan perasaan yang rendah hati dan rendah diri. Naga emas tampak ramping dan lincah dan ditutupi lapisan timbangan emas yang mempesona. Timbangan ini sepertinya tidak dapat ditembus, seolah-olah tidak ada serangan yang dapat membahayakan mereka. Cakar naganya juga tampak sangat tajam dan mengeluarkan niat membunuh yang dingin, membuat orang tidak ragu bahwa mereka tidak kalah dengan artefak kelas tertinggi sekalipun. Proyeksi energi, Yan Zi mengerutkan kening, tetapi dengan cepat membantah tebakannya. Naga emas di depannya terlalu solid dan terlalu nyata, tidak mungkin baginya untuk menjadi sekadar kumpulan kisejati. Dengan kata lain, apa yang berdiri di depannya adalah naga sungguhan. Ini adalah Raja Rache Monster, eksistensi legendaris yang bisa mencapai Orde ke-9. Yan Zi telah mendengar bahwa monster Rache memiliki beberapa senior Arthors, masing-masing dari mereka pick monster Eight Order Monster Beast, dan bahwa satu atau dua dari mereka adalah keturunan jauh dari naga sejati yang memungkinkan mereka untuk mencapai ketinggian seperti itu. Untuk Rache Monster, garis keturunan naga sejati adalah garis keturunan yang paling mulia. Para senior besar itu dapat memperoleh kekuatan yang setara dengan pick Saint Order Orde ke-3 karena silsila ini, dan sekarang naga sejati yang sebenarnya ada di depan Yan Zi. Ini adalah kaisar monster ke-9 Orde legendaris, sebuah eksistensi yang jauh melampaui para ahli terhebat dunia ini. Merasakan energi menyala dari naga emas, Yan Zi tidak bisa menghentikan dirinya dari menggigil. Yan Zi berdiri dengan bodoh di tempat, Ling Jian yang datang bersama Sun Yu juga tercengang, seluruh tubuhnya gemetar saat dia terus menyeka mata tuanya yang kusam, tampaknya berusaha memastikan apakah yang dilihatnya semacam halusinasi. Bahkan Sun Yu mengenakan ekspresi kegembiraan murni, matanya dipenuhi dengan ibadah seolah-olah dia tidak sabar untuk sujud dan menghormati makhluk yang agung ini. Kekuatan Kaisar Naga Di sisi lain, Chen Zhou tidak bisa menahan diri untuk berteriak ketika dia melamun menatap ke arah naga emas. Bagaimana tidak percaya bahwa suatu hari telah tiba di mana dia bisa menyaksikan pemandangan seperti itu, juga tidak dapat dia percaya bahwa Sun Yu mudah benar-benar mampu mencapai ini. Dua tahun lalu, murid biasa ini masih belum dikenal dan hanya memiliki kultivasi tahap elemen batas ketujuh sepele yang sepele. Meskipun dia kemudian berhasil mendapatkan warisan Kaisar Naga, Chen Zhou memperkirakan bahwa bahkan jika dia aman, istana Naga Phoenix harus mengolahnya dengan kuat selama puluhan tahun sebelum dia benar-benar dewasa. Tapi tanpa disangka-sangka, hari ini, Sun Yu, yang baru saja muncul dari Dragon Valley, mampu berhadapan dengan seorang Master Saint Realm asli dan juga memanggil kekuatan Kaisar Naga. Chen Zhou tertawa terbahak-bahak, merasa seperti dia tidak akan keberatan bahkan jika dia akan mati sekarang karena dia akhirnya memenuhi keinginan terbesar leluhurnya. Bai Jingcu sedang tidak ingin mengganggu Chen Zhou, hanya mampu menatap dengan bodoh ke arah Naga Mas Raksasa, perasaan kaget dan kagum memenuhi hatinya. Semua cultifator yang sebelumnya telah bertarung dengan kehidupan mereka di telepon telah benar-benar berhenti ketika mereka menyaksikan adegan yang sensasional ini. Kepanikan besar dan kegelisahan segera mulai menyebar ke seluruh penggarap dari surga Gua Bekuneter, seolah-olah badai musim dingin yang hebat tiba-tiba turun ke atas mereka. 20 km di luar istana Naga Phoenix, Naga sejati muncul, membuat pertempuran sengit terhenti. Sun Yu, yang juga sedang kesurupan, tiba-tiba mendengar pengingat yang kai dalam benaknya dan dengan cepat menenangkan diri, berbalik dan berteriak ke arah Yan Zi, hari ini, ini akan menjadi tempat pemakaman. Seolah menanggapi kata-kata anak muda itu, Naga itu meraung sekali lagi dan melesat maju seperti panah emas besar lurus ke arah Yan Zi. Yan Zi tidak berani mengabaikan dan segera memanggil artefak Saint Great rendahnya, pedang es yang mendalam. Ketika artefak ini muncul di tangannya, momentum Yan Zi meningkat secara nyata ketika hawa dingin sedingin es berdenyut dari tubuhnya, menyamai aura yang diberikan pedang es mendalamnya, keduanya tampaknya bergabung menjadi satu kesatuan. Sebelum naga emas bahkan mencapai dia, Yan Zi mengayunkan pedang es yang mendalam, mengirimkan sinar cahaya dingin dari Saint Great Longsworth. Aura sedingin es menyebar dari lokasi Yan Zi seperti badai musim dingin yang hebat telah turun, menyebabkan suhu dalam radius seribu meter di sekitarnya turun tajam. Gelombang pedang yang dikirim dari artefak Saint Great Low Rang terbang ke arah naga emas dengan momentum yang mengesankan. Naga emas besar tidak melakukan upaya sedikitpun untuk menghindar dan menabrak gelombang pedang. Asteris Cici-Ci Asteris Percikan terbang ketika pedangki pedang yang tak terhitung jumlahnya mendarat di sisik emas naga, tetapi saat bersentuhan dengan aura panas yang menyala-nyala, serangan pedang es yang mendalam semuanya menguap seperti tetesan air yang tenggelam ke dalam neraka yang mengamuk. Melihat ini, mata Yan Zi menyusut saat rasa takut membuncah di hatinya. Frozen Nether Cave Heaven menghususkan diri dalam ice atribute Secret Arts dan Martial Skill melawan naga sejati yang mengeluarkan energi membakar yang kuat seperti tikus yang bertemu kucing. Dalam situasi ini, Yan Zi bahkan tidak bisa mengeluarkan 80% dari kekuatan penuh pedang es mendalam. Yan Zi juga memiliki metode lain yang bisa digunakannya tetapi dia tidak berani menggunakannya secara bebas karena, di bawah pengaruh aura pembakaran naga emas, kekuatan di tubuhnya tidak lagi mengalir dengan lancar, sehingga potensi serangan balik dari kegagalan eksekusi tekniknya meningkat secara nyata. Naga sejati terbang di depannya dan membuka rahangnya yang besar, menyebabkan Yan Zi berteriak dan mengayunkan pedang panjangnya, mengirimkan bilah cahaya raksasa ke arah naga emas. Langkahnya barusan hanya dilakukan dalam upaya untuk membeli cukup waktu untuk melarikan diri. Menghadapi Kaisar Monster Order 9, Yan Zi dengan bebas mengakui bahwa dia tidak layak menjadi lawannya, keagungan pihak lain tidak bisa diganggu-gugat, jika dia terus melibatkan dirinya dengan itu, dia pasti akan mati. Di depan monster ini, Yan Zi merasa seperti dia berjalan di garis tipis antara hidup dan mati. Tetapi bagaimana dia bisa membayangkan bahwa gelombang pedangnya tidak akan benar-benar berhasil memblokir muatan naga emas, atau bahkan membekukannya untuk sesaat. Alis Yan Zi berkerut, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jika naga emas ini benar-benar monster bis ke-9 order, itu tidak mungkin baginya untuk memblokirnya. Setelah memeriksanya lebih dekat, Yan Zi menemukan bahwa meskipun aura dan perilaku mengesankan naga emas ini memang luar biasa, kekuatan murni dalam tubuhnya tampaknya tidak cocok dengan itu. Fluktuasi energi yang dirasakan Yan Zi berasal dari naga emas ini pada dasarnya setara dengan miliknya, bahkan mungkin agak lebih lemah. Mempersempit matanya, Yan Zi tidak lagi mencoba melarikan diri dan malah mulai menunjukkan satu demi satu metode untuk bertarung dengan naga emas ini. Melihat kekuatan kaisar naga muncul kembali dengan segala kemuliaannya, Chen Zhou, yang telah dirugikan dalam pertarungannya dengan Bai Jingcu, juga merasa terinspirasi dan dengan cepat membalikkan meja pada lawannya. Semua master dari Dragon Phoenix Palace juga dibangunkan, kemuraman asli di mata mereka diganti dengan kecemerlangan fanatik. Seolah-olah mereka sudah bisa membayangkan masa depan sekte mereka yang cerah dan sekarang tanpa takut melawan balik penjajah gua surga neter beku, memaksa mereka untuk mundur lagi dan lagi dalam kekalahan. Sun Yu, yang masih dilindungi dalam lingkaran cahaya Silver Leaf menatap medan perang, mengepalkan tinjunya saat dia diam-diam bersorak pada naga emas. Namun di dalam hatinya, dia merasakan sedikit kebingungan, bertanya-tanya mengapa senior yang telah memilih untuk tidak muncul secara langsung tetapi alih-alih menggunakan warisan kaisar naga untuk menghadapi musuh. Dalam benaknya, dengan kemampuan sejati senior yang, jika dia membuat penampilan, dia akan dapat dengan mudah mengalahkan Yan Xi dan penjajah lainnya tanpa perasaan. Visi dan pengalaman Sun Yu tidak tinggi, jadi dia tidak mengerti bahwa yang kai sebenarnya hanyalah Transcendent Order ketiga yang baru dipromosikan. Setelah pertempuran singkat tapi sengit, Yan Xi tiba-tiba tertawa, ternyata cacing raksasa ini hanya biasa-biasa saja, hahaha. Ketika naga emas pertama kali muncul, Yan Xi benar-benar ketakutan, lagi pula, dia menghadapi kaisar monster ke-9 Order Legendaris, tetapi sekarang dia telah menentukan bahwa kekuatan sejati naga emas ini paling-paling, sebanding dengan miliknya. Ini berarti bahwa dia memiliki kekuatan untuk menahannya sehingga dia tidak lagi menahan diri, mengirimkan serangkaian serangan, membombardir sisik emas naga. Naga emas ini tampaknya belum sepenuhnya matang dan hanya bisa menampilkan kekuatan yang sama dengan tahap awal Monster Beast ke-8 tingkat. Membuat penilaian ini, Yan Xi menjadi tenang. Pedang es yang sangat besar memancarkan aura dingin yang bertabrakan dengan aura panas dari naga emas. keduanya saling mengimbangi, menciptakan semburan kabut yang menyelimuti seluruh langit, membuat sulit bagi mereka yang berdiri di kejauhan untuk melihat apapun kecuali kilatan cahaya yang datang dari pertempuran. Di dalam lapisan kabut, ketika Yan Xi dan naga emas bertabrakan satu sama lain berulang kali, yang pertama melihat yang kemudian mulai menunjukkan ekspresi hampir seperti manusia di wajahnya. Sejak beberapa waktu yang lalu, Yan Xi merasa bahwa alih-alih melawan monster bis, dia berkelahi dengan orang lain. Ketika pertempuran berlangsung, Yan Xi juga menemukan bahwa gerakan naga emas ini menjadi lebih tajam dan lebih halus, seolah-olah itu dengan cepat menjadi lebih kuat, memberikan lebih banyak tekanan pada dirinya. Setiap kali cakar naga yang tajam menusuk ke arahnya, Yan Xi memiliki kesalahpahaman bahwa mereka merobek ruang, menyebabkan keringat dingin mengalir di dahinya. Matanya memancarkan cahaya dingin, Yan Xi dengan paksa menenangkan dirinya sendiri dan menyalurkan kekuatannya ke pedang es yang mendalam, menyebabkannya melepaskan cahaya yang cemerlang. Detik berikutnya, di ujung pedangnya yang panjang, Yan Xi mengembun paku es raksasa dan mengirimnya terbang ke arah naga emas. Menghadapi serangan yang sangat kuat dan tak terhindarkan ini, naga emas tidak menunjukkan rasa takut, membuka mulut raksasanya, dan menyemprotkan seberkas energi emas panas yang menyala-nyala. Asteris Hong, Asteris, dua masa energi atribut yang berlawanan bertabrakan satu sama lain dan meledak dalam tampilan cahaya yang cemerlang, menyelaukan semua orang di daerah sekitarnya. Sinar energi, panas yang panas menang dalam hal kemurnian dan kepadatan meskipun begitu setelah mencairkan lonjakan es, momentum yang tersisa melesat ke arah Yan Xi tanpa hambatan. Pandangan Yan Xi menjadi bingung ketika dia buru-buru mencoba menghindar ketika tiba-tiba sebuah suara mengejek terdengar di benaknya. Terkejut oleh komunikasi tak terduga ini, gerakan Yan Xi mandek ketika dia mengalihkan pandangan kaget ke arah naga emas tidak jauh dari sana. Pada saat dia sadar, sudah terlambat baginya untuk melarikan diri. Sinar energi emas yang masih cukup kuat untuk menyebabkan atmosfer di sekitarnya melengkung menghantam Yan Xi langsung, menyebabkan yang terakhir melepaskan jeritan menyedihkan. Dengan buru-buru melepaskan semburan kolki dari tubuhnya, Yan Xi mati-matian mencoba mengimbangi kerusakan yang disebabkan oleh energi yang terbakar. Beberapa saat kemudian, setelah melompat keluar dari sinar energi emas, napas Yan Xi berantakan. Meskipun dia tidak terluka parah, janggut dan rambutnya telah terbakar abis dan dia tampak tertekan. Memalingkan matanya kembali ke naga emas, Yan Xi memelototinya dengan kebencian tersamar. Suara yang mengganggu konsentrasinya sekarang seharusnya telah dikirimkan kepadanya oleh naga emas di depannya, menyebabkan dia menderita pukulan yang seharusnya bisa dia hindari. Namun, yang paling mengganggunya adalah bahwa suara yang didengarnya terlalu mirip manusia seolah-olah itu dari monster bis. Aku tidak peduli jika kamu benar-benar kaisar naga. Karena kamu berani melukaiku, hari ini, kamu harus mati. Yan Xi berteriak dengan marah sambil melemparkan pedang es mendalamnya ke udara. Pedang panjang itu langsung berubah menjadi monster bis raksasa berbentuk aneh di udara, ukurannya sebanding dengan naga emas itu sendiri, dan meluncurkan dirinya ke arah dan menjerat naga emas. Raungan naga sengit terdengar saat naga emas sepanjang 100 meter berjuang keras, tetapi akhirnya tidak dapat lepas dari ikatan pedang es mendalam yang telah diubah. Yan Xi mengambil kesempatan ini untuk memusatkan energi dingin tulang ke tangannya dan mendekat, mengirimkan serangan ganas ke arah perut naga emas. Sisi kemas yang sejauh ini tahan terhadap segala jenis serangan tidak bisa mencegah ini dan langsung patah, memungkinkan tangan Yan Xi tenggelam jauh ke dalam daging naga emas sebelum akhirnya menjadi. Ketika Yan Xi menarik tangannya, darah merah gelap bercampur dengan cahaya emas terciprat keluar. Hahaha, Yan Xi tertawa tergila-gila, karena pertempuran telah dimulai, ini adalah pertama kalinya dia berhasil menyakiti pihak lain, membuatnya melihat harapan kemenangan. Tidak menunggu naga emas untuk melakukan serangan balik, dia dengan cepat mundur dan mengejek, kamu pikir hanya karena kamu memiliki bangunan sebesar ini, kamu tidak terkalahkan. Naif, mendengar kata-kata ini, naga emas tampaknya menjadi benar-benar jengkel dan tubuhnya yang besar benar-benar mulai berputar dan menyimpang sebelum dengan cepat menyusut. Setelah melakukannya segera melarikan diri dari keterjeratan pedang es yang sangat besar. Yan Xi tertegun sekali lagi, dia belum pernah mendengar tentang monster bis yang bisa dengan bebas menyesuaikan ukuran tubuhnya. Dia tahu tentang monster bis yang telah mencapai bentuk manusia, tetapi pemandangan di depannya melebihi pengetahuannya sejauh ini. Tidak menunggunya kembali ke akal sehatnya, naga emas yang sekarang jauh lebih kecil menembak ke arah Yan Xi, menggesekkan cakarnya yang tajam ke arahnya, menyebabkan rambutnya berdiri tegak. Yan Xi dengan cepat menemukan bahwa meskipun ukuran tubuh lawannya telah menyusut, aura dan momentumnya yang mengesankan tidak berubah sama sekali. Yang lebih buruk adalah setelah ukurannya dikurangi, ia menjadi lebih cepat dan lebih gesit. Tiba-tiba, sejumlah rantai energi emas muncul di samping naga emas sebelum menyegel ruang di sekitar Yan Xi, menjebaknya di tempat. Bersamaan dengan itu, tombak emas besar muncul dari udara tipis, membawa surga kekuatan penghancur. Asteris siu siu siu, asteris. Dalam sekejap mata, tombak ini sepertinya melompat melintasi ruang dan menembus ke arah Yan Xi. Mustahil. Teriak Yan Xi, visinya masih cukup bagus sehingga dia bisa secara alami tahu sekilas apakah itu rantai yang mengikatnya atau tombak yang memaksakan untuk menusuknya. Keduanya adalah keterampilan bela diri yang sangat mendalam. Bagaimana mungkin monster bis menampilkan keterampilan bela diri yang begitu indah? Dengan teriakan besar, Yan Xi entah bagaimana berhasil membuang tubuhnya ke samping, menghindari tombak emas, tetapi gagal untuk melarikan diri dari rantai di sekitarnya. Ketika dia menghindar dengan putus asa, Yan Xi secara tidak sengaja menghubungi salah satu rantai emas dan tiba-tiba merasa tubuhnya menjadi berat, seolah-olah sebuah gunung menekan bagian atas kepalanya, bahkan jiwanya menunjukkan tanda-tanda di penjara. Meskipun perasaan ini hanya berlangsung sesaat, dalam kontes antara dua tuan yang sama-sama seimbang, bahkan celah sekecil apapun bisa sangat mempengaruhi hasil pertarungan. Jika Yan Xi pernah kenain Heavens Holy Land atau pernah bertemu dengan Master Suci Lama, dia akan segera mengenali dua keterampilan bela diri ini. Memenjarakan rantai surga dan surga menghukum tombak. Dua dari sembilan keterampilan surgawi-surgawi. Yang pertama tidak hanya mampu mengikat fisik tetapi juga spiritual sementara tombak menghukum surga tidak tertandingi ketika datang untuk membunuh potensi. Yan Xi tidak tahu seberapa menakutkan kedua keterampilan surgawi ini dan karenanya tidak cukup memperhatikan rantai surga yang memenjarakan di sekitarnya. Ketika dia tidak sengaja menyentuhnya, jiwanya menerima sentakan, menyebabkan pikirannya menjadi tumpul dan gerakannya menjadi lamban. Terjerat oleh rantai dan dikejar oleh tombak, Yan Xi segera menemukan dirinya dalam kesulitan yang berbahaya. Yan Xi terus bergerak, tetapi dia tidak bisa melarikan diri dari pengepungan ini dan mulai tumbuh cemas. Sama seperti Yan Xi merasa tertekan, naga emas yang sekarang menyusut sekali lagi mengambil tindakan, mengirimkan seberkas energi emas panas yang terbakar. Yan Xi berteriak saat dia dengan cepat mendorong trukinya untuk melawan. Dalam sekejap, pertahanan truki yang dibangun Yan Xi dengan cepat ditembus dan meledak terbuka. Dua cakar naga emas membentang tiba-tiba, menusuk ke kedua sisi dada Yan Xi dan segera mulai menarik ke arah yang berlawanan. Mata Yan Xi memerah ketika dia merasakan aura kematian mendekati, memahami bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri dari malapetaka ini dan berteriak, jangan berpikir itu akan semudah itu. Matli mendorong trukinya, Yan Xi meninggalkan semua pertahanan dan mengirimkan serangan ke arah naga emas. Tampaknya telah menghabiskan semua energinya dalam serangan putus asa terakhir ini, Yan Xi terkeke di depan auranya tiba-tiba mengempis dan tubuhnya kehilangan semua kekuatan. Darah merah gelap bercampur dengan cahaya kemasan disemprotkan kemana-mana saat raungan naga yang memekatkan telinga bergema di seluruh langit. Asteris hua, asteris, tubuh Yan Xi terkoyak menjadi dua dan darah serta organnya terciprat. Pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Para cultifator yang mendengar gemuruh naga gemuruh mendongat tepat pada waktunya untuk melihat gambar berdarah ini. Sekte Master Mati, para master dari surga Gua Beku Neter menatap dengan bodoh ke arah daging dan darah yang jatuh dari atas, semuanya langsung menjadi linglung, seolah-olah mereka tidak dapat menerima hasil seperti itu. Kurang dari satu jam yang lalu, Yan Xi tanpa takut memimpin mereka untuk menyerang Istana Naga Phoenix, menyatakan bahwa mereka akan merebut bocah yang telah memperoleh warisan Kaisar Naga dan membawanya kembali ke surga Gua Beku Belanda untuk digunakan untuk menerima keuntungan mereka sendiri. Tapi sekarang, Yan Xi telah benar-benar terbelah dua oleh Naga Emas yang tiba-tiba muncul. Seorang guru yang telah mencapai Realem Sein benar-benar mati dengan menyedihkan. Di seluruh Tongsuan Realem, tidak ada banyak master yang telah mencapai ketinggian seperti itu dan masing-masing dari mereka telah rajin berkultivasi selama setidaknya satu atau dua ratus tahun untuk memiliki prestasi seperti itu. Masing-masing dari para master ini memiliki metode yang mengejutkan dan kemampuan yang sangat tinggi, belum lagi berbagai kartu penyelamat jiwa, jadi selama bertahun-tahun, ada sangat sedikit orang suci yang benar-benar mati dalam pertempuran. Paling tidak, tidak ada cultifator dari Dragon Phoenix Palace atau Frozen Nether Cave Heaven yang pernah melihatnya di depan mata mereka. Tapi sekarang, pemandangan yang sulit dipahami, sedang bermain di depan mereka. Hanya ada dua master Sein Realem di surga Gua Beku Neter, salah satu dari mereka baru saja meninggal, dan yang lainnya saat ini sedang ditekan oleh Master Palace Istana Naga Phoenix. Melihat ini, para master dari surga Gua Beku Neter semua kehilangan semangat juang mereka, menyebabkan momentum mereka anjlok. Naga emas selusin meter panjang mengeluarkan rawungan hebat ke surga, tampaknya melampiaskan rasa sakit dari luka-lukanya sambil juga menunjukkan kekuatannya. Wajah Bai Jingcu menjadi pucat pasi dan tidak lagi berani untuk terus bertarung dengan Chen Zhou. Meskipun dia dan Yan Zi keduanya adalah orang suci orde pertama, dia masih agak lebih lemah dari Yan Zi. Menyaksikan Yan Zi terbunuh oleh Naga Emas, Bai Jingcu mengerti bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang di sini. Mundur, teriak Bai Jingcu, buru-buru mundur dari pertarungannya sebelum berbalik dan melarikan diri. Kamu pikir Dragon Phoenix Palace adalah suatu tempat kamu bisa datang dan pergi sesukamu. Chen Zhou mencibir, mengejar Bai Jingcu dan mengirimkan tebasan yang kuat. Darah menciprat dan Bai Jingcu menghilang kekejauhan, meninggalkan salah satu lengannya yang segera meledak menjadi kabut darah. Chen Zhou terhenti, meninggalkan pengejaran saat ia terengah-engah. Dia telah menderita beberapa luka kecil sebelumnya tetapi karena penampilan kekuatan Kaisar Naga, dia telah melewati rasa sakit dan berjuang, sekarang dia adalah panah di akhir penerbangannya. Sisa master neter-neter heaven heaven melihat Bai Jingcu melarikan diri dan tidak lagi berani untuk tetap, mereka semua panik saat mereka bergegas pergi seperti sekawanan anjing liar. Tidak sampai sekarang Chen Zhou punya waktu untuk melihat dengan baik pada naga emas yang melambangkan Kaisar Naga, tatapannya dipenuhi dengan rasa hormat yang dalam dan serius saat dia menatapnya. Namun, Chen Zhou memperhatikan sesuatu yang aneh. Setelah naga emas merobek Yan Zi menjadi dua, ia menjadi tidak bergerak, dan sepasang matanya yang besar menunjukkan pandangan yang bijaksana, seolah-olah itu mencerminkan pertempuran yang baru saja ia lawan, mencerna wawasan yang telah diperolehnya. Menggelengkan kepalanya, Chen Zhou meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia hanya terlalu banyak berpikir. Sesaat kemudian, naga emas bergerak lagi, berubah menjadi aliran cahaya kemasan saat melesat ke arah Sun Yu kemudian menghilang secara misterius. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya yang melindungi Sun Yu dan Ling Jian juga mundur. Chen Zhou menyesuaikan ekspresinya dan dengan cepat menyeret tubuhnya yang lelah ke Sun Yu. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Sun Yu dengan hormat menangkupkan tinjunya dan membungkuh, salam, ketua istana. Ling Jian buru-buru memberi hormat. Chen Zhou tertawa terbahak-bahak, tidak perlu bagi Anda untuk bertindak begitu rendah hati, Anda sekarang adalah kaisar naga dari istana naga Phoenix saya, dan sayalah yang seharusnya memberi hormat kepada Anda. Kau bersikap sopan seperti itu hanya akan membuatku kesulitan. Petik 2, Sun Yu memasang ekspresi canggung saat dia menggaruk kepalanya, tidak tahu harus berkata apa, menyebabkan wajahnya sedikit memerah. Hanya dia yang benar-benar mengerti semua yang baru saja terjadi. Beberapa saat yang lalu, dia hanya muncul dan mengatakan beberapa kata, orang yang benar-benar membunuh Yan Zi adalah yang senior, dan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Selain itu, senior yang telah meninggalkan artefaknya sendiri untuk melindunginya dan tuannya selama pertarungan. Chen Zhou tersenyum cerah ketika dia mengamati Sun Yu, lebih menyukai dia dengan setiap momen yang berlalu, dia berada di bawah kesan yang salah bahwa kaisar naga muda ini hanya rendah hati. Aku juga harus berterima kasih kepada kaisar naga Tiongkok karena menyelamatkan nyawanya yang sederhana ini. Jika bukan karena tindakan cepat Anda, saya khawatir Ting Yi sudah wajah Chen Zhou menunjukkan ekspresi ketakutan yang tersisa. Jika bukan karena Silver Leaf melindunginya pada saat terakhir, Yu Ting Yi pasti akan terbunuh oleh Yan Zi. Bagi Chen Zhou, Yu Ting Yi adalah bagiannya yang lain, wanita yang ia bagikan hidup dan mati, masing-masing menganggap yang lain lebih penting daripada keberadaan mereka sendiri. Sun Yu menyelamatkan Yu Ting Yi telah mendapatkan rasa terima kasih yang tulus dari Chen Zhou. Itu hanya apa yang seharusnya aku lakukan, Sun Yu terus melambaikan tangannya, kecanggungan dan ketidakberdayaan yang dia rasakan hanya semakin kuat. Melihat penampilan anak muda yang pemalu, Chen Zhou tersenyum dan mengangguk, Lord Dragon Emperor baru saja mengalami pertempuran yang sulit dan pasti sangat lelah. Pena Tua Ling, mengawal Tuan Naga Kaisar kembali ke sekte agar dia bisa beristirahat, aku akan tetap di sini untuk menyelesaikan pengrosesan setelah pertempuran. Petik 2 Ya, Ling Jian menanggapi dengan cepat dan penuh hormat sebelum memimpin Sun Yu kembali ke istana Naga Phoenix. Saat ia terbang ke depan, Sun Yu terus melirik, ekspresinya sedikit kram. He, hehehehe, Ling Jian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tuan, apa yang kamu tertawakan? Sun Yu bertanya dengan nada bingung. Anak Nakal Bao, Anda punya prospek bagus, Anda benar-benar berhasil membunuh Master Saint Realem itu. Saya pikir kami sudah mati pasti kali ini, Ling Jian tidak memperlakukan Sun Yu dengan hormat seperti Chen Zhou. Setelah semua, mereka berdua memiliki hubungan guru, murid. Ling Jian pada dasarnya menyaksikan Sun Yu tumbuh dari bayi hingga hari ini. Tuan, mari kita tidak membahas masalah ini lagi, Sun Yu tersipu. Bagus, Ling Jian menganggup dengan cepat sebelum bergumam dengan sungguh-sungguh, tapi warisan Kaisar Naga benar-benar mengejutkan. Anda dapat membunuh Realem Saint Orde pertama, jika Anda sepenuhnya dewasa dan menjadi Saint sendiri, bukankah itu berarti Anda tidak akan tertandingi di dunia ini? Pada saat itu, Istana Naga Phoenix saya akan menjadi kekuatan paling kuat di alam Tong Suan. Ketika hari itu tiba, sebagai Tuanmu, aku pasti bisa mendapatkan keuntungan dari ketenaranmu. Petik 2, Ling Jian pada dasarnya berbicara sendiri keras-keras, wajahnya menunjukkan kegembiraan muda yang tidak sesuai dengan usianya, seolah-olah dia sudah bisa membayangkan gambar indah yang akan dibuka oleh Sun Yu. Sun Yu di sisi lain hanya menundukkan kepalanya dan tetap diam saat dia terbang kembali ke sekte dengan tuannya yang tak tahu malu. Kembali ke dalam Istana Naga, Phoenix, suasana tegang belum memudar. Semua tuan sekte telah pergi keluar untuk bertemu musuh sehingga yang tersisa hanyalah murid-murid muda dan cultifator yang lebih lemah. Setelah melihat Sun Yu dan Ling Jian kembali, orang-orang ini dengan cepat mengerumuni mereka dan mulai bertanya apa yang terjadi. Bahkan kemunculan Sun Yu yang tiba-tiba dari lembah naga sudah lama dilupakan oleh kebanyakan orang. Ling Jian segera mengambil keuntungan dari senioritasnya dan mengatakan kepada berbagai murid untuk membubarkan diri, hanya memberitahu mereka bahwa sekte telah mencapai kemenangan besar dan bahwa dari dua tuan gua surga Saint Realem gua beku netter, satu terbunuh sementara yang lain kehilangan lengan sebelum melarikan diri. Para murid Istana Naga Phoenix menyeringai masam pada cerita ini, tidak ada dari mereka yang menanggapi kata-kata Ling Jian dengan serius. Meskipun mereka tidak terlalu kuat, mereka memahami kesenjangan antara sekte dan surga gua netter beku mereka sendiri. Sisi lain memiliki dua orang suci sementara mereka hanya punya satu, bagaimana mungkin hasil seperti itu mungkin. Ling Jian tidak repot menjelaskan dan hanya membawa Sun Yu kembali ke kediaman asli mereka dan menempatkannya. Setelah Ling Jian pergi, Sun Yu menghelan nafas lega, akhirnya menenangkan saraf tegangnya ketika dia melihat sekeliling dan memanggil, Senior, Senior Yang. Jangan berteriak, aku sudah mengikutimu sepanjang waktu, sebuah suara yang familiar datang dari sisi Sun Yu. Sun Yu berbalik ke arah sumber suara dan dengan cepat melihat Yang Kai duduk diranjang di dekatnya. Karena bahkan tidak memperhatikan ketika Yang Senior datang, Sun Yu sekali lagi terkesan dengan kemampuannya yang kuat. Dengan cepat bangun, Sun Yu dengan hormat membungkuh, keagungan Yang Senior yang menyelamatkan sekte saya hari ini tidak akan pernah dilupakan oleh Sun Yu ini. Di masa depan, aku pasti akan membalas budi ini. Petik 2, Yang Kai hanya melambaikan tangannya dan menjawab dengan agak lesu, selama kamu tidak mengungkapkan keberadaanku, tidak apa-apa. Petik 2, Sun Yu kaget saat mengetahui bahwa Yang Kai dipenuhi luka dan memar dan pakaiannya dipenuhi noda darah. Terutama yang menonjol adalah luka besar di perut bagian bawah Yang Kai di mana aura dingin samar masih melekat, menyebabkan darah yang mengalir keluar membeku dengan cepat. Namun, yang paling membingungkan Sun Yu adalah rona emas samar yang berasal dari darah Yang Kai. Apakah senior terluka? Sun Yu bertanya dengan prihatin. Hanya beberapa goresan kecil, Yang Kai menggelengkan kepalanya, selama aku beristirahat sebentar, cedera ini tidak akan menjadi masalah. Petik 2, bagaimana seniornya terluka? Sun Yu sangat bingung. Dari awal hingga akhir, dia tidak melihat Yang Kai mengambil tindakan, yang dilihat anak muda itu adalah naga emas raksasa yang bertarung dengan Yan Xi. Meskipun naga emas menderita banyak luka dalam pertempuran dengan Yan Xi, hubungan apa yang terjadi dengan Yang Senior. Juga, cedera besar pada perut bagian bawah senior yang berhubungan dengan cedera yang diderita naga emas. Sun Yu telah melihat dengan jelas ketika Yan Xi memadatkan semua ice-kinya ke lengannya dan memasukkannya ke posisi itu di tubuh naga emas. Terima kasih telah menonton!